Nah ketika gue akan fokus kepada yang membenci gue, gue otomatis kan justru akan berlaku tidak adil pada yang mengapresiasi gue. Jadi mendingan gue fokus kepada yang mengapresiasi gue, daripada gue akhirnya ngeladenin yang sebaliknya kan. Halo Sopra Sport untuk menemani untai yang hati anda di penghujung kawan. Susah saya, susah saya. Untuk mau. Kita kasih makan Sobat Sporti. Kita kasih makan netizen. Umpan crossing. Umpan crossing yang membelahi lautan pertahanan kalian yang membuat mata kalian terbelalak. Bagi yang suka marah-marah dan pengen marah-marah ini waktunya. Lucu banget nih pasti. Gue kasih makan nih semua nih. Aduh suka banget aku nih. Suka kenapa? Bisa maki-maki ya. Kita sudah kedatangan siapa kuts? Kita sudah kedatangan Valentino Siman Junta Jebret. Ini kan yang kalian tunggu kan? Ini yang kalian tunggu, ini yang kalian tunggu kan? Ini penontonnya emang apa? Penonton merasa pinter? Penonton merasa apa nih? Kalau Sport 77 penontonnya yang pinter-pinter ya? Oh enggak yang paling sporty. Yang paling sporty. Eh saya lupa pembukaan seperti biasanya. Apa tuh? Halo Sobat Sporti kembali lagi di podcast terbaik di Republik ini mengalahkan Jebret. Mengalahkan Regista. Mengalahkan semuanya. Podcast-podcast kelas bawah itu kita yang mengalahkannya. Ini podcast kelas tinggi ya oke. Oke ini di depan. Saya lupa iya. Ini dia bang yang suka ngomong-ngomong gitu. Gue senang malah disebut kan? Saya udah tau memang otaknya bisnis sebenarnya. Jadi eclipse kan? Kita semakin disebut semakin happy. Iya ya gak usah sebut lah ulang. Iya. Gue tuh kalo lu ngomong gitu mah takut. Kenapa? Ini takut bang valin marah. Regista anak-anak si Labib. Gue kenal juga kan si Dex. Ya iya lah. Pan lu ngapain sih jelek-jelekin gue takutnya gitu kan. Enggak. Disebut mulu bang. Kita ngalahin Jebret kita ngalahin nih. Iya. Tapi emang bener kan? Apanya? Ya kalo emang fakta kan gak apa-apa. Iya kalo faktanya sama Regista kita udah dapetin ini duluan. Regista belum. Iya. Itu faktanya. Kalo Jebret ya kita cuma asal ucap aja. Aduh Bung Palen selamat datang Bung Palen di. Makasih. Makasih diundang ya. Iya. Ini apa ya. Sebuah hal yang baik buat gue. Karena gue bisa main ke tempat ini sehingga gue ntar bisa pulang malem. Kan alasannya diundang kesini. Kalo lu begitu memang. Makanya. Waktu itu bikin stand up olahraga malam-malam. Padahal abis itu CEO-nya pergi ke tempat lain. Alasannya anak-anak masih stand up ya. Jadi begini Bung. Mama tuh ketika. Mama tuh ketika ada. Kenapa saya lagi nih Mbak. Kan fakta. Apa? Mbak fakta. Ini bentang tamunya siapa Valen. Uh. Gue nih bagian gue nih. Oh iya. Oh iya jelas. Kenapa lu mau maki-maki Valentino Siman Junta. Saya tidak mau maki-maki. Mau. Oh mau. Ya tergantung orangnya mau nggak. Tidak. Tidak saya. Saya takut saya di Somasi. Beda Mh. Eh. Beda YouTube. Somasi. Somasi secara sebenarnya. Oh iya beda YouTube kan. S-H-Mh gitu. Nah aku mau tanya duluan langsung ke situ deh. Kenapa lu punya masalah hukum? Mau. 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 Rencana mau. Anak buah CEO yang menjadi masalah hukum. Oh iya. Kan barengan itu loh. Enggak sih. Ada buat saya. Kenapa tiba-tiba banyak orang yang itu. Yang lagi panas-panasnya waktu itu. Iya. Tiba-tiba Bang Valen mengeluarkan hal yang justru botolnya tampak panas. Apa? S-H-M-H. Saya ini S-H-M-H. Yang waktu itu. Iya. Itu kenapa tuh. Itu saya udah tahan lama nih. Baru disini nih. Dijepret saya gak bisa nanya. Oh gitu ya. Baru sekarang. Baru sekarang. Saya rajanya disini. Baru rajanya disini. Kenapa lo dijepret gak nanya? Ya orang dia bosnya. Gua kan melakukan positioning personal branding itu kan karena ilmu marketing. Oke. Jadi kalo orang aslinya gua gak yang se-bahasanya yang seperti lagi jadi komentator Liga Indonesia. Gak yang seperti orang duga kalo ngomongnya tuh lebay. Ngomongnya tuh alay. Tapi gua mencoba melihat market penonton kita. Kalo TV terestrial itu berbeda dengan TV berbayar. Berbeda dengan OTT. Berbeda dengan yang langsung nonton di lapangan pertandingan atau tidak. Oke. Nah ketika gua mencoba untuk memainkan gaya yang lebih elegan yang lebih keinggris-inggrisan ternyata gak ada yang notice. Tapi ketika akhirnya kita mengungkapkan jargon-jargon mencari istilah-istilah ternyata itu mendapatkan reaksi dari penonton. Dan akhirnya membuat gua berpikir kayaknya disitu nih. Tapi ketika akhirnya ada orang yang mencoba untuk melakukan sebuah. Sebuah kejujuran. Serangan. Oh serangan ya. Atau sebuah perkataan-perkataan yang menurut gua itu harus gua edukasi juga. Mereka juga harus tau bahwa itu semua adalah bukan karena born with tapi itu made by. Jadi itu karena gua bukan terlahir untuk ngomong seperti yang orang lain tau tapi gua membentuk itu. Nah ketika ada hal yang gua rasa sudah melanggar suatu nilai-nilai yang dilindungi seorang warga negara oleh hukum disini. Nah karena gua juga merupakan lulusan hukum. Gua tau bahwa ini orang harus gua ingetin gitu loh. Bahwa apa yang lu katakan itu itu lu bisa terkena beberapa sangkaan pasal yang bisa membuat lu nanti menyesal gitu loh. Makanya ketika habis itu gua informasikan hal tersebut ada satu yang gua jadikan contoh. Salah satu akun gua so masih terbuka melalui sosmed gua. Dan somehow yang sangat ganas selama ini dia dalam bertutur di platformnya. Lah kok mencari-cari cara untuk ketemu gua melalui orang televisi gitu loh. Akhirnya dia datang minta maaf. Blablabla. Akun apa tuh Mavio Wasid ya? Kenapa? Akun apa tuh Mavio Wasid ya? Bukan. Ya itu mungkin temennya juga lah. Waktu itu ada akun gua udah sampe lupa namanya apa. Pokoknya. Siaran. Oh siaran bola. Siaran bola live akhirnya datang segala macem. Terus gua akhirnya bilang gini coba deh lu lakukan apa yang selama ini gua praktekkan. Coba lu ngomong bisa gak kalau lu mencoba mengartikulasikan sebuah keadaan dalam pertandingan gitu misalnya. Ternyata dia gak bisa melakukan itu dan udah keburu untuk bilang ya gua datang kesini memang menyesal dan lain sebagainya. Ya bagi gua kalau sebuah somasi itu kan adalah sebuah upaya pertama dalam proses hukum menyelesaikan yang kita anggap ini sebuah permasalahan. Tapi ketika akhirnya dalam somasi itu mendapatkan respon dan terjadi sebuah kesepakatan di sana ya maka tidak akan berlanjut lagi ke langkah berikutnya. Tapi kan dasar namanya kalau yang namanya sebuah kebencian itu kan akan tetap dicari. Jadi seketika gua selesai melakukan itu pun banyak yang mengatakan bahwa lu kok gak begitu caranya lu memperlakukan orang. Dia kan datang meminta maaf, gak sepatutnya lu membuat dia jadi dipermalukan segala macem. Terus ada juga yang mencoba memancing gua untuk melakukan langkah-langkah yang lain blablabla. Tapi gua tahu bahwa ini kayaknya juga sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dan menginginkan gua untuk melakukan respon itu. Makanya setelah itu gua gak lakukan lagi, gua stop sampai disitu. Dan kemudian sekarang muncul lagi ada beberapa gerakan lain karena... Mute, mute TV. Itu bareng itu gerakan mute tapi sekarang kan ada gerakannya yang berbeda lagi. Apa? Boykot? Lebih bukan ke gua nya tapi ke... TV nya? TV nya dan lain sebagainya. Tapi pas gua telusuri kok yang bikin rame sama ya? Gitu jadi... Jadi ya gua pikir oh ini sih gua udah tahu artinya... Ada gerakan yang murni berasal dari sebuah keresahan. Ada gerakan yang memang bisa dilakukan karena sebuah framing. Oke. Yang coba dilakukan gitu loh. Jadi ketika gua tahu itu dari sebuah keresahan itu gua berarti harus merespon seperti apa. Ketika itu menurut gua dan tim itu merupakan sebuah framing, gua juga harus merespon seperti apa. Karena setiap kejadian dalam kehidupan kita, kita kadang gak bisa... Gak bisa hindari tapi bagaimana kita merespon itu yang lebih penting. Untuk bisa mengatasi sebuah kejadian yang kita gak duga dan kita gak prediksikan akan terjadi kan gitu. Jadi itulah yang kira-kira waktu itu terjadi gitu loh. Makanya ketika sekarang juga kok ada lagi nih? Pas gua sama tim melihat lah kok juga yang bikin rame kurang lebih sama-sama juga nih. Yaudah kita tinggal ketawa aja gitu. Tapi gak pernah melihat bahwa ini memang keresahan masyarakat gitu. Pernah juga gua anggap itu sebuah keresahan masyarakat. Tapi ketika gua datang ke sekolah-sekolah sepak bola. Ketika gua datang ke daerah-daerah gua datang ke 10 stadion waktu itu. Kok ya semua malah menyambut gua tidak seperti yang gua baca di keresahan-keresahan yang ada di sosmed itu. Sehingga gua berpikir bahwa yang lebih mengapresiasi dan respect ke gua secara manusia nyata jauh lebih banyak. Daripada yang akhirnya hanya sekedar berkuar-kuar melalui sosial media. Nah ketika gua akan fokus kepada yang membenci gua, gua otomatis kan justru akan berlaku tidak adil pada yang mengapresiasi gua. Jadi mendingan gua fokus kepada yang mengapresiasi gua daripada gua akhirnya ngeladenin yang sebaliknya kan kira-kira. Dan bikin istilah lebih banyak ya dari saat itu. Bikin istilah lebih banyak. Bikin jargon lagi. Jargon. Dan juga bikin sebuah apa ya sebuah storyboard lah. Kalau ketika dalam kesempatan gua bikin dalam kesempatan gua jadi host untuk misalnya piala ini gua bikinnya apa nih gitu loh. Kalau dalam piala ini gua bikinnya apa lagi nih. Karena kalau dibilang penyanyi itu jangan sampai kita one hit wonder gitu loh. Yang akhirnya setelah satu lagu yang ngetop cuma didaur ulang terus sampai sekarang daripada. Gua lebih seneng lagunya banyak walaupun yang ngetop cuma dua tapi ketika ditanya karya lu banyak gitu loh. Makanya termasuk itulah gua ngomong sama anak-anak komika kan gitu loh. Bahwa materi lu tuh sebenernya beat lu tuh bisa lu daftarin di hak cipta sebenernya. Sehingga membuat karya lu itu tidak dengan sembarangan bisa dipake sebagai joke orang lain. Kalau dia akhirnya juga mendapatkan komersialisasi dari situ. Termasuk juga kemarin gua amatin juga tuh kan ada juga yang sedang diproses sama teman-teman komika kan. Berkaitan dengan sebuah kata yang ternyata sudah didaftarkan oleh salah satu pihak lain gitu. Ramon Papana sebut aja. Open mic. Gua nggak kenal gitu loh. Ya jadi apa yang gua lakukan secara implisit sebenernya itu udah mengedukasi sebenernya. Tanpa perlu seakan-akan saat gua membawakan acara itu gua tuh kayak ngajarin penonton gitu. Nggak perlu gitu tapi kalo lu lihat di latar belakangnya sebenernya gua coba untuk bisa ngasih lu sebuah value. Misalnya kalo timnas pasti gua nggak akan pake yang seperti di Liga yang gua pake kan kepada kutipan pahlawan. Lagu-lagu kebangsaan yang mungkin sekarang orang udah lupa kata-katanya. Nah cuman kan kalo ngomong masalah kebangsaan sama lu nggak akan masuk mat. Kan itu masalahnya. Masuk. Astagfirullahaladzim. Makanya kan lu langsung ketawa. Masuk. Gua kan. Gua pake cincin merah putih aja lu tadi langsung ke pak. Eh serius lah. Ini apa nih? Ini apa nih? Katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Gua bilang gua sih bangga jadi orang Indonesia. Senang dia nih. Senang dia nih. Gua sih bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jadi. Justru kalo mamat perhatikan lebih dalam apa yang gua lakukan dari tahun 2013. Membawa tiga kali tim nasi Indonesia jadi juara. Pembangun bulu tangkis juara di Olimpia. Mudah-mudahan yang temen-temennya kayak mamat ini bisa tumbuh rasa cintanya. Pada tanah air gitu loh. Oke sekian episode. Kira-kira seperti itulah misi gua. Tanpa harus seperti seakan-akan dari mulut gua tuh keluar kata-kata pintar. Kata-kata menggurui gitu loh. Yang mungkin bagi gua. Mungkin bagi gua ya itu perannya temen gua yang lain gitu. Tapi kalo akhirnya seperti mamat ini tetep belum cinta. Gua akan lakukan terus. Bang cinta. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Makanya selalu gua bilang. Gua tadinya mau bang hujat bang Valin gak jadi nih. Kenapa? Nasionalismenya bagus. Ini kita sport olahraga bukan bahas sidang BPUPKI tolong ya. Tolong ya. Ini lagi. Karena begini mat. Olahraga. Karena begini mat. Negara itu jangan selalu dilihat dari sisi politik ya sisi ekonomi. Spanyol melakukan sebuah progres di negaranya karena olahraganya dimajuin. Sehingga lu lihat dari setiap cabang olahraga tiba-tiba sekarang Spanyol itu selalu maju. Karena dia mau promosikan negaranya melalui olahraga. Korea akhirnya punya kementerian sendiri di bidang kesenian. Kementerian sendiri di bidang art. Makanya K-pop muncul, drama Korea muncul. Nah kalau emang Indonesia jelas share dan rating paling tinggi itu dari olahraga. Kenapa? Anggaran pun harus diberikan kepada olahraga tuh lebih banyak. Supaya melalui olahraga kita lebih berprestasi, bangsa kita lebih baik dan makin banyak yang cinta sama negara ini. Ya sepakat ini. Ya kan? Udah, udah. Sampai situ sepakat. Sepakat saya. Sepakat. Tolong. Sepakat nih. Sepakat. Kalau dikonter ke soal pasal-pasal kan mana saya. Saya udah gak bisa konter nih. Bang Lan. Batasannya tuh apa sih? Supaya gak disomasi misalnya gue nonton nih. Terus misalnya gue nonton bola misalnya ya. In League Indonesia. Terus gue kesel sama Bang Valen ke komentatornya. Nah batasannya apa biar gue gak disomasi kayak yang udah-udah. Kan kritik pengen-pengen aja misalnya. Ya lah komentatornya misalnya Lebay. Itu batasannya apa? Karena dia akun admin kedua siaran bola. Gue tau kok ini temen-temen ini kan haters gue semua. Oh iya iya. Gue juga tau. Ini kan banyak yang dulu ada di sana kan. Di mana? Ya ada lah. Oh iya. Ada lah. Gue tau. Karena kan gue berjuang dari lu lewat APPI kan menghadapi. Mereka-mereka ini. Iya gue gak tau lah tapi. Iya. Ya kurang lebih. Kurang lebih gue tau mana temen gue mana lawan gue lah. Wey 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 tolong ya. Buka topeng kalian. Jadi. Batasan gak ada mas. Karena. Mas lagi. Batasan tuh. Kucin nih. Disana ada kucin. Disana ada kucin. Makanya batasan tuh gak ada. Karena itu kan suka-sukanya dia aja untuk. Mencoba mengirimkan surat itu kan gitu kira-kira. Tapi. Apakah akhirnya. Muatan yang dia bilang somasi itu. Ditanggapi atau tidak. Cukup diketawain apa enggak. Tidak kuat secara materi hukumnya atau enggak. Nah itu kan tergantung bagaimana. Isi dari somasi dan juga. Yang menerima surat tersebut gitu kan. Nah kalau. Patokannya ditanya yang gue. Gue mah orangnya. Dari 2013 bro. Kalau gue pengen. Men somasi-somasi itu. Kenapa gue lakukannya di tahun 2021. Karena baru sekarang siaran bola banyak yang bisa hidup. Siaran bolanya gitu. Kalau 2013 kan diacak-acak. Oh. Masih diacak-acak kan. Kalau sekarang udah semua udah lihat. Oh komentator ini. Oh. Jadi makin banyak serangannya. 2013 gimana? Masih. Ah 2013 saya di Jogja. Oh di Jogja. Udah di Jogja. Tapi di Jogja sudah sama ya. Sudah nonton di stadion. Tidak ada komentator. Tapi suasana Jogja sama Jakarta udah sama ya. Udah merata. Ya pembangunan udah bagus. Terus sama ya. Jadi bisa dibilang sudah merata lah. Bisa ya. Jogja. 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 Tapi kalau. Itu iya iya gitu. Terus kalau misalnya ini ya. Kan pasti banyak di medsos ya. Yang nge-DM-DM. Yang komen-komen itu. Itu sampai ada ancaman gak sih bro? Kalau dari. Kita kan belum tau ya. Selama ini kan orang. Orang taunya kredit. Kalau ngancam gue lebih banyak waktu gue belain pemain lah. Waktu gue di APPI lah. Oh. Gue di blacklist di beberapa TV kan. Karena gue belain hak pemain. Gue di kasih ancaman-ancaman. Lewat. Lewat SMS. Lewat segala macem itu kan. Pada saat gue di APPI. Ketika pemain-pemain. Pada gak digaji semua. Tapi gue stand up untuk. Bukan stand up comedy. Iya. Gue muncul untuk. Sama temen-temen APPI. Untuk memperjuangkan itu. Dan dulu kan. Mereka-mereka itu tidak senang pemain itu dijadikan. Dipintarkan. Gitu loh. Karena bagi mereka. Selama pemain itu harus nurut doang. Tanpa perlu tahu hak dan kewajibannya. Itu udah hal yang bagus buat. Oknum-oknum itu. Gitu loh. Nah sekarang udah makin pintar. Udah semakin maju. Dulu. Ya gue sekarang. Senang aja dengan legasi. Apa yang pernah gue tanam di APPI gitu. Sekarang. Dulu jaman gue sama BP dan temen-temen. Kan berantem dulu. Dengan. Dengan maaf. Dengan federasi. Dengan. Dengan. Pihak-pihak klub. Dulu ya. Dulu. Karena mereka tidak. Sekarang? Sekarang mah udah cair. Makanya gue bilang. Sekarang setelah gue udah gak di APPI. APPI itu sudah gue tinggalkan. Udah gue tinggalkan dengan. Mendapatkan acknowledge. Dari. Federasi. Bahwa memang. Asosiasi pemain yang sah itu ya APPI. Dulu kan jaman gue untuk mendapatkan. Acknowledgement. Asosiasi pemain itu adalah kami itu kan. Perlu perjuangan. Bahkan akhirnya dibuatin kloningnya. Ada asosiasi pemain buatan sendiri lagi. Yang ternyata dibayar sendiri. Nah itu yang gue perjuangkan dari dulu. Nah jadi kalau. Sekarang temen-temen netizen bilang. Lu gak mengadukasi mana. Ini lu segala macem. Ya gue tinggal ketawa aja. Karena lu gak pernah tau. Jaman gue di blacklist. Jaman gue diancem. Jaman gue di. Dianggep. Pokoknya ini musuhnya di sepak bola Indonesia. Lu kan gak pernah tau perjuangan itu gitu loh. Dan ketika sekarang gue liat. Udah akrab APPI dengan klub. APPI dengan federasi. Ada yang gak dibayar tinggal. Masuk ke DRC. Ke NDRC. Ke penyelesaian sengketa. Itulah yang akhirnya. Kita cita-citakan bisa ada. Dan sekarang itu ada. Lagisinya ya berarti ya. Sudah ada betul. Berarti maksudnya abang sekarang dukung Pak Iwan Bule gitu ya. Sekarang kalau dibilang Pak Iwan Bule sih. Kalau dia dengan cair datang ke Jebret Media untuk diwawancara. Bagi gue kan gue ada sebuah apresiasi. Karena. Ke sini di cancel. Nah. Saya disitu doang. Soal itu doang. Disini tiba-tiba di cancel ya. Tolong Pak. Kami mesti menanti. Nah. Itu. Jadi. Setelah selama ini gue. Sulit gitu ya. Lah kok yang ini. Kok malah mau nih kita wawancara. Malah ini. Ya mbak gue. Gue mengapresiasi. Tanpa perlu. Untuk. Apakah gue akhirnya. Tadi mendukung dan segala. Itu kan gak. Gue kan di luar PSSI juga. Jurkam. Oke. Kita next. Kalau Jurkam sekarang gue udah. Gak usah dilanjutin Bang. Bukan. Mas gue 2024. Tempat gue udah sampaikan. Kalau Jurkam profesional. Dengan budget yang pas mah. Gue siap mempertimbangkan. Oh. Gitu loh. Gak ada masalah. Iya iya. Oke. Udah. Udah. Udah maksudnya yang. Soal Jurkam udah. Oh. Tapi udah gue tanya kok. Ke beliau. Bahwa. Beliau belum kepikiran. Beliau belum kepikiran. Gak usah dipanjangin. Untuk maju ke Jawa Barat. Iya. Jawaban beliau begitu. Gak kalau memang itu. Itu jawabannya ada di. Jebret Talks. Di Jebret Media TV ya. Udah. Cukup cukup. Gak usah promo media sendiri. Gak usah. Gak usah promo. Gak maksudnya biar valid. Itu jawaban beliau. Iya. Emang lu denger kabar dari mana. Astaghfirullah. Masih lanjut. Berarti kalau dari netizen. Gak ada ya ancaman-ancaman yang. Yang soal komentator ya. Yang soal komentator. Banyak banyak. Ancaman. Banyak kok banyak. Gak seserem yang dulu gitu maksudnya. Iya. Karena gue sudah terdidik. Di waktu APPI. Waktu APPI. Jadi. Hal-hal tersebut. Karena gini. Ketika akhirnya misalnya gue temuin gitu. Gak sengaja ketemu gitu. Oh ditemuin bang. Kayak Mamat. Gak itu Mamat dan beberapa temen gue juga ada. Yang suka nemuin gitu kan. Yang kita kenal lah. Tapi gue gak. Tapi gak sengaja ketemu nih. Lah tapi pas ketemu. Hanya bisa gak sengaja ketemu gimana sih. Lo gak kayak misalnya kemarin. Misalnya gue ketemu. Ada acara gitu. Di Senayan. Ternyata lo akun ini. Kan gue tau. Lo kan yang pernah giniin gue gitu. Amang akun apa lo. Gak pernah. Gak gak sih. Mamau gak pernah ada sama saya. Oh bagus. Gue dateng nge-research. Iya bagus. Gila gue kesini. Aploserno. Bagus. Gila gue tau dulu jabatannya apa. Gila lo tau. Bagus. Mampus kalian. Kalau dateng ke tempat perang. Eh. Gue juga anak gue banyak di luar. Cuman gue masuk sendiri. Bang saya dukung abang bang. Iya. Ajar. Sini kau. Sini kau. Sini kau. Kalau aku ingin sesuai orang ya. Sini kau. Sini kau. Udah diundang belum? Udah. 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 Pas kasus. Pas kasus. Tapi bukan berarti. Apa. Bukan berarti gue kayak. Apa. Berarti itu cemen. Enggak. Ada hal-hal yang akhirnya gue liat. Pada saat gue ketemu. Lah kok lu pada gak. Langsung konfront ke gue. Iya. Temu mah biasa. Biasa-biasa aja. Paling jelek. Mereka-mereka itu. Pas ketemu gue. Paling gak mau. Gak mau tegoran. Tapi gak ada yang langsung. Eh. Seperti yang dia tulis di. Sosmetnya gak ada. Gitu loh. Jadi. Gue malah. Masih menanti gitu loh. Emang kalau yang lu sangar-sangar itu. Pas ketemu gue. Sampai hari ini. Gue belum pernah ketemu tuh. Kayak langsung lu. Emang anjing lu emang lu. Lu ngeselin lu. Tai lu gak ada. Nah. Kan lu enak ngomong begitu. Iya. Bukan. Nah ketika lu begitu ke gue akan bilang. Lu kenapa nganjing-anjingin gue. Gini bang. Lu udah kenal gue belum. Nah ini. Gini bang. Coba lu kenal dulu sama gue. Ya oke kenalan. Gitu ya. Gitu bang. Ya setelah diterangkan. Iya. Kita kenalan. Ya maksudnya begini bang. Gimana maksudnya anda anjing-anjingin saya. Nah ini contoh ya. Tolong ya. Contoh. Contoh doang bang bang. Jangan serius bang. Contoh tapi dari dalam beti. Enggak. Terusin bang. Iya. Udah riset nih dipasti. Udah riset ya. Nah ini nih. Oke. Secara etimologi. Komentator itu kan tugasnya mengedukasi bang. Iya. Iya. Kata siapa? Kata etimologi. Komentator itu mengartikulasikan apa yang terjadi di layar. Nah. Karena peran edukator itu ada lagi. Iya. Tapi kalau misalnya kalau umpan direct. Misalnya terobosan ya. Direct terus disebut kayak umpan membelah lautan. Betul. Edukasinya apa tuh? Edukasinya apa? Iya. Apakah kita harus membelah lautannya? Kan ada istilah idiom. Oke. Ya. Peter Dury aja waktu Van Persi. Cetak gol menit terakhir. Dia bilang. After he's knocking-knocking at the door finally. At the 19 minutes. At the 19 minutes the open is door. Pintu terbuka. The door is open. Nah sekarang coba lu artikulasikan bahasa Indonesia. Saya gak bisa bahasa Inggris. Edukasinya dimana? Setelah dia mengetuk-ngetuk pintu. Akhirnya di menit ke-90 pintunya kebuka juga. Intinya cuma mau bilang. Setelah sekian banyak peluang. Dia bisa cetak gol juga. Dimana edukasinya? Di statistik Van Persi. Dia kasih tau gitu. Mo Salah King of Egypt has conquered Rome. Apa itu artinya? Muhammad Salah Raja Mesir akhirnya bisa menaklukkan kota Roma. Dimana edukasinya? Waktu dia main di Roma ya ya? Iya maksudnya idiom-idiem begitu dimana edukasinya? Coba gue tanya. Iya maksudnya. Padahal sebenernya ada. Mungkin maksud teman-teman ini ya. Ini serius nih. Mungkin maksud teman-teman ini adalah. Maksudnya mamat. Enggak bang. Enggak orang saya gak pernah nonton ini. Komen tonton abang saya matiin suaranya. Enggak. Kalau saya sama Ali dulu sering ketawa. Ketika ada misalnya. Saya sama Ali kan suka nonton Liga Indonesia tuh. Nah kalau ada istilahnya gak apa itu kita ketawa. Karena komedi banget nih gitu kan. Karena kita komedian gitu. Melihatnya dari sisi komedi gitu. Wah lucu banget gitu ininya. Tapi kan yang lain yang butuh informasi dari sepak bola si pemain ini. Dia apa namanya musim lalu dengan berapa gol berapa asis gitu gitu. Merasa kurang dibandingkan dengan istilah-istilah ini gitu. Mamat. Kalau Peter Duri mungkin satu kata dua kata. Mamat. Gue itu komentator berdua. Kalau gue makan semua data statistik. Kerjaan yang harus kelihatan pinter. Apa? Oke. Jadi gue biarkan diri gue menjadi orang yang akhirnya. Diserah. Dari sisi itu. Harusnya disambutnya sama di sebelah gue dong. Oke. Untuk mengutarakan semua data dan statistik. Oke. Tapi kalau gue one man show. Gue sendirian. Ya gue harus ungkapkan itu semua sendirian. Oke. Tapi ketika akhirnya gue punya komentator sebelah gue. Ya kita berbagi peran dong. Bahwa ketika gue mengartikulasikan game. Begitu tiba-tiba peluangnya gagal. Sebelah gue akan bilang. Pertandingan. Ini adalah peluang keempat dari kelimanya. Bahkan secara statistik menunjukkan. Seperti Halan sekarang misalnya. Dia tidak perlu banyak sentuhan. Dia cukup 15 sentuhan. Satu gol. In every. Di dalam setiap dua setengah menit. Dia akan begini. Oke. Yang kayak begitu kan yang lu harapin kan. Iya. Bukan saya. Nah itu kan berarti kan. Itu kan berarti harusnya. Ada partner gue yang bisa menyambut itu. Nah tapi kan menurut orang. Partner-partner ini terbawa dengan suasana abang. Itu bukan kesalahan abang berarti ya. Kesalahan dia tidak bisa memposisikan diri. Partnernya gitu ya. Nah ini juga sebuah perspektif yang menurut gue gak pas. Oke. Ketika kita melihat sebuah kejadian selalu bilang. Jadi siapa yang salah? Iya iya. Sering gitu ya. Juventus 2-1 kalah sama PISG. Apakah Allegri yang salah atau pemainnya? Iya. Allegri salah. Udah syukur lu kalah 2-1. Harusnya 7-0. Harusnya 7-0. Berarti sebenarnya bukan masalah yang salah. Oh iya benar. Masalah pelatihnya harus dipecat ganti klop gitu ya. Ganti klop. Ganti klop. Tapi kebalik lagi ke pertanyaan lu tadi. Setelah disurvey Mat. Orang yang menonton sepak bola. Itu hanya 15% dari 100% penonton TV. Jadi kalau lu bilang yang merasa tidak terwakili untuk di edukasi itu. Semuanya nonton. Dan semuanya tidak suka gua. Belum. Itu cuma 15%. 15%. 85 nya diisi dengan ibu-ibu. Bapak-bapak. Anak-anak muda yang selama ini tidak nonton bola. Terhibur dengan apa yang gua sampaikan. Akhirnya dia nonton itu bola. Tanpa perlu mengganti channel dengan ikatan cinta. Tanpa perlu dia mengganti channel dengan sucinya atau sucanya. Di Kompas TV. Kenapa bawa-bawa. Anda kan disitu bidangnya. Iya. Jadi kan relevan. Kita kan ngomong harus relevan. Tanpa perlu dia mengganti remote. Karena dia merasa terwakili. Untuk menonton bola tapi kok ini gak terlalu teknis. Nah disitulah muncul yang namanya penambahan share dan rating. 15 nya tetap nonton walaupun kesel. Atau mungkin matiin suaranya tapi tontonannya ditonton. Yang tadinya 85 ini dibagi kuenya ke beberapa TV. Ternyata ada 85 masuk 30 kesini. Sehingga disini menjadi 45. Oke. Sehingga masuk disitu. Oke. Nah. Akhirnya apa? Mengajak orang juga bahwa nonton bola bisa mengasihkan seperti itu juga ya. Iya sama kayak. Untuk orang yang tidak suka bola. Oke. Dan akhirnya bisa stay gak di pertandingan berikutnya dia untuk nonton bola lagi. Karena dengerin komentator yang ini tuh gue merasa kayak lagi nonton bukan bola. Tapi gue jadi seneng gitu. Ya kayak yang saya lakukan sama teman-teman maksudnya ketawa ketika ada istilah baru gitu-gitu ya. Ya kalau ketawa. Bahkan jadi materi gitu-gitu karena beberapa kan. Bisa. Dan yang paling penting abis itu dia akan loyal gak dia akan nonton itu lagi apa enggak. Oh. Itu secara angka berarti kan gede ya. Iya. Maksudnya ya untuk yang nonton besar dibandingkan yang 15% tadi ya. Wah. Berarti kalau dari stasiun TV-nya sendiri ke Bang Palin tuh gak ada masalah ya. Maksudnya tidak terpengaruh hashtag misalnya Boykot Indosiar gitu. Nah itu. Gara-gara Palin. Itu yang kalian banyak yang gak tahu. Lah gue begitu kan karena diminta. Hmm. Sekarang juga gue siaran Liga 1. Dengan gayanya yang kalian inginkan gue juga bisa kok. Apa susahnya sih. Dan mau ya. Justru yang gue lakukan itulah yang paling susah. Karena gue research terus. Tapi itu permintaan dari TV-nya. Tapi itu permintaan. Karena data tadi. Karena data tadi. Iya. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan juga. Dan TV-nya. Berarti TV-nya gak mengutamakan edukasi dong. Enggak juga. TV-nya dilihat dulu. TV lu emang TV entertainment. Ya. Atau TV yang memang olahraga. Saya sudah sering mengedukasi teman-teman tuh. Ketika TV entertainment dan kebanyakan dangdut acara patroli sama suara hati istri. Ya memang pas sama gayanya si Valen. Iya. Sehingga akhirnya. Ya memang ini match gitu. Betul. Nah tapi nanti akhirnya gue dipindah ke TV yang katakanlah jauh lebih formal segala macam. Gue diminta formal. Asal dia mau sama gue. Angkanya. Ya gue akan jalankan. Iya. Jadi gak ada masalah. Semakin gue disuruh formal. Malah makin gampang buat gue. Kak. Karena ya penonton TV yang memang menyiarkan ini. Itu memang berkecimpung di kelas-kelas itu ya. Artinya penyuka. Sudah riset. Ya ketika lo suka sama mie instan. Lo kasih spaghetti. Gak akan masuk. Ya. Mahalan spaghetti. Betul. Tapi yang lebih laku mie instan. Iya. Dan mie instan pun akhirnya sampai di ekspor ke Eropa juga. Iya. Maksudnya. Saya udah sering mengedukasi mereka nih Pak. Udah sering. Tolong ya. Ini rating. Ini suara data gitu. Gini mas. Maksudnya. Kalau banyak. Katakanlah yang. Hashtag boycott. Yang gitu-gitu kan. Yang. Kalau gue sih melihatnya ntar efeknya terhadap Valentino Siman Juntang ini kehilangan pekerjaan gak sih gitu. Maksudnya kan gitu kan. Ternyata kan enggak gitu. Oh enggak lah. Orang makin survival. Bro. Udah lah. Sport 77 juga ada kan duluan Jebret Media bro. Iya. Iya kan. Lo akuilah kita menginspirasi juga buat digital sport channel yang lain. Bahwa ternyata sports bisa jadi kue juga ya. Lo akuilah. Sebelum ada Jebret. Apakah komentator diomongin orang. Walaupun itu cuma menjadi pembanding. Iya. Ini lebih cerdas dari dia nih. Nah ini baru bagus. Iya. Ini baru pinter. Tapi itu baru muncul setelah munculnya si kontroversial ini kan. Iya. Artinya secara branding yang abang bilang tadi di awal ya. Dan gue merasa gue udah dapet semua. Gue gak punya saingan. Makanya gue buat lah. Hidup gue kepepet. Gue di blacklist dari semua TV. Karena gue membela pemain. Gue harus ngapain nih. Gue buat Instagram. Gue ngutang untuk pergi ke Eropa. Bikin konten pake handphone. Ngevlog pake handphone. Yang like cuma. Yang nonton cuma 13. Yang nonton cuma 15. Gue ajuin proposal lagi. Gue pergi sama salah satu sponsor keliling 10 stadion. Untuk Youtube gue waktu itu yang pertama. Ternyata disambut baik di semua stadion. Penontonnya cukup banyak. Muncul keyakinan gue bahwa. Kita kerja di TV. Seperti yang lu bilang tadi. Anytime bisa dipecat. Yes. Tapi ketika lu punya karya. Panji. Ketika lu memang. Indiepreneur. Panji mana nih? Panji Perliono. Ada dua Panji nih. Karena Panji yang di gue. Itu termasuk yang belum berani untuk indiepreneur. Dia masih beraninya nyangkut di. Di korporat aja. Oh iya. Lu percaya lu punya value. Lu percaya lu punya karya. Nggak akan pernah. Berlian itu ditaruh dimana tuh. Nggak akan kinclong bos. Jadi ketika sekarang nih. Anytime gue. Lu ngasih Aran Liga 1. Lu bisa survive? Bisa gue survive. Banyak yang bisa gue lakukan kok. Gue nih trainer bro. Sebenernya gue tuh ngajar. Dan apa yang gue lakukan sampe hari ini. Karena gue masih laku. Itu bagian dari gue ngajar marketing. Gue ngajar personal branding. Gue ngajar communication skills. Gue ngajar public speaking. Gue ngajar leadership. Yang. Akhirnya nanti gue akan balik kesana lagi. Gitu. Nah. Begitu gue tantang. Gue jadi seorang edukator ya. Lu datang ke kelas gue. Nggak ada yang tertarik tuh. Gue masukin konten. Untuk. Tentang. Soft skills. Di IG gue. Nggak ada tuh yang tertarik. Begitu dengerin gue ngomong tentang edukasi. Nah. Lu kalau mau nonton sepak bola. Tapi di edukasi. Ya lu ikut kursus pelatih aja. Ngapain sih lu nonton bola. Tapi lu mau di edukasi. Eh nonton bola tuh. Lu bagian dari hiburan. Kalau lu mau di edukasi. Lu ambil kursus D, C, B sampai A tuh. Baru lu memang bener-bener full edukasi. Berarti ya. Apa yang dilakukan Bang Valen selama ini. Bagian dari personal branding. Dan orang yang tidak suka dengan hal tersebut. Juga bagian dari branding. Dan risiko personal branding tersebut ya. Haters gonna hate. Gue apresiasi. Mereka nggak suka. Ya nggak apa-apa. Tapi. Ketika emang 100% itu nggak suka. Maka gue juga akan bilang sama pihak TV. Gue akan bilang sama tim gue. Ya kita harus berubah. Berubah ya. Ya tapi ketika ternyata. Masih banyak presentasinya. Patokannya apa. Job MC gue tuh full. Kalau bawain bola. Kemana-mana. Kenapa masih laku gue. Kenapa di daerah malah gue paling dicari. Untuk mengeluarkan kata-kata itu. Pada saat. Gue komentatorin bola. Karena presentasi itu tidak. Data itu tidak bisa dibohongi ya. Iya. Dan lu bayangkan. Kalau lu sampai komentator di. Di daerah-daerah. Terus lu. Ungkapin gitu. Dia di pertandingan semifinal. Change rated untuk. Ini nya 45%. They don't care bro. Aduh lucu banget lagi. Mayu ditarkan terus ya. Ini ya. Suwandi membawa bola. Dan itu. Dan itu tarkamat. Iya. Dan gue diundang korporat besar. Pada saat mereka ngadain olimpiade perusahaan. Pasti gue. Di babak final. Kalau bukan gue pasti karena harganya gak masuk. Atau. Tanggalnya gak bisa. Nah patokan gue itu juga loh. Ketika gue masih dicari. Kenapa gue mesti khawatir. Bahwa semua orang kok gini gitu. Gini gitu. Tapi. Bang Valen juga mengamini bahwa. Dari 15% ini. Bagian yang memang risiko daripada itu ya. Nah 15% ini. Setelah gue perhatikan. Paling sebenernya yang memang. Bisa dibilang. Benci gitu sama gue. 5%. 10%? 5% suka. 5% silent. Nah 5% ini kadang punya masa. Membawa narasi. Sehingga bisa framing. Najwa siap. Nah narasi. Bukan. Narasi. Tapi Naco udah gak terlalu ini juga. Udah gak ada narasi. Kan dia punya media juga narasi TV itu. Iya iya sama si Andovi. Kita ini baik ya promosi channel orang terus ya. Sama Zen. Oh iya ada ya. Gitu. Cuma memang yang paling ini di 5% itu memang bener. Orang-orang yang memang gila bola. Yang terbiasa dengan istilah yang memang paling tepat gitu ya. Dan kemudian juga mungkin. Ya kayak sekarang gini. Kalau gue selalu bilang. Yang pembawa komentator yang paling. The best itu Rendra. Rendra sih. Karena dia sudah 15 tahun. Tahu semua pemain. Dari bocah sampai sekarang jadi pemain. Emang dengernya siapa duluan? Rendra dong. Oh Rendra dulu nih. Rendra. Rendra. Dan sekarang yang kalau lo mau istilah-istilah edukasi itu ada Edwin. Lo denger aja. Tapi akhirnya Edwin kenapa bisa naik. Karena akhirnya dia menemukan pembedanya. Iya iya iya. Gue dengan gaya gue yang begini. Rendra dengan gaya dia yang begitu. Akhirnya Edwin tidak mengikuti Rendra. Atau tidak mengikuti Valen. Tapi dia punya akhirnya nemu. Dia punya bang istilah yang keren gitu loh. Oh. Inverted winger. Oh. Numerical apa gitu loh yang. Ya susah ya. Ya itu mainannya dia. Oh. Gitu loh. Jadi it's all about positioning. Karena kan it is better to be a little bit different than just to be a little bit better. Betul. Yang sering diklaim itu punya Panji padahal punya Seth Godin kan. Oh iya. Itu buku marketing bukan dia yang ngomong itu. Dia sampaikan itu dari buku marketing juga. Iya. Cuman orang nyangkanya dari dia gitu loh. Emang ngomong Panji nih aneh banget dah. Ngaku-ngaku dari buku. Tadi ngomong Rendra ngomong Edwin gitu. Di kalangan komentator sendiri tuh sering ada ngobrol-ngobrolnya sih. Ada obrolan gini gak sih? Ada obrolan kayak. Eh kamu diserang tuh gitu-gitu. Rubah deh gitu-gitu. Ya akhirnya yang selalu. Saling mengedukasi gitu. Yang akhirnya. Enggak banyak yang memang. Akhirnya menjauh dari gua sejak 2013 banyak. Kenapa? Komentator? Iya karena merasa maruah. Kehormatan seorang komentator tuh gara-gara lu tuh. Oh oke. Jadinya tuh merasa dilecehkan. Oke oke. Tapi at the end 10 orang dari yang dulu begitu sekarang dateng ke gua. Pas mulai bikin Youtube. Yaitu Len mau jadi tamu gua gak? Len gue ya dulu gua emang bilang begitu sama lu. Tapi gua tau ternyata lu begini-begini. Paling sisa 1-2 yang tetep gengsi untuk kayak gak me-acknowledge itu. Tapi ya dia bikin Youtube juga akhirnya gitu. Jadi gua senang-senang aja gua tenang-tenang aja. Dan pada saat temen-temen gua ini belum ngerti tentang uniqueness. Tentang positioning. Tentang differentiation. Akhirnya yang dipake oleh brand kepada sports figure di luar atletnya. Dari 2016 lah. Ya gua ya. Ya sekarang lu liat yang siapa sih presenter olahraga yang diundang ke acara entertainment di TV. Siapa sih yang dapet iklan. Bukan iklan tentang bola. Tapi karena keunikan gua dipake buat iklan beberapa produk. You name it sekarang siapa dari 2013 sampai sekarang jebret ada. Ada gak figur olahraga yang profesinya seperti gua. Yang dapet itu dari brand maupun yang diundang ke semua acara-acara TV begitu. Silahkan berpikir. Ada gak? Gak ada. Firmanutina sih. Eh gak ada. Maksudnya ngajarin public speaking siapa. Ini ngajarin public speaking siapa. Ini kan temen perjuangan gua di APP isi. Ya oke oke. Jadi clear ya temen-temen ya. Bahwa memang itu bagian personal branding. Kalau saya ingat di tahun-tahun itu juga ada kayak misalnya Yongleks. Ya. Banyak orang membenci tapi ya karya dia selalu meredak-ledak aja. Karena yang menciji ini ikutan nonton juga ternyata. Ya. Dan gua sadari 2013 ini sekarang udah 2022 9 tahun. Next year berarti 10 tahun. Waktu itu anak yang 10 tahun nonton gua 2013. Tahun depan mereka udah umurnya 20. Yang dulu umur 20 tahun depan mereka 30. Dan sekarang ada pergeseran. Bahwa mereka sekarang lebih senang dengan analisa. Yang kalem gitu-gitu ya. Lebih ke pandit. Kalau Justin bilang pandit komputer. Data. Sekarang orang lebih senang untuk menganalisa gamenya. Untuk bikin YouTube dengan garis-garis. Melakukan gerakan begini-gerakan begini. Yang gua selalu bilang sama pemain. Eh lu pada saat dibikinin grafis gitu. Lu sebenernya begitu gak sih waktu latihan? Gak juga sih. Jadi kadang emang orang aja pinter untuk bikin. Nah dia bergerak sejajar. Ini masuk. Ditanya pemainnya kagak ngerti juga dia. Oh kata-kata gerakan gua serapih itu ya. Gak juga. Tapi masyarakat lebih senang begitu. Itulah yang sedang gua pikirkan. Untuk gaya gua kedepan. Karena gua sadarin besok ini. Oh karena market itu sudah mulai bertumbuh dewasa. Bergeser. Mulai kalem secara diri mereka juga ya. Bukan dianya jadi dewasa juga. Trendnya bergeser man. Oh. Trendnya bergeser. Udah bukan lagi nunggu kata-kata sensasi. Bukan lagi nunggu kata-kata emosional. Tapi lebih kepada. Tactical. Ini saya baru tau nih. Lebih kepada tactical. Makanya temen-temen kayak. Yang memang sering. Apa. Menganalisa dengan angka. Dengan data. Dengan rasio. Dengan blablabla. Statistik. Itu jauh lebih didengerin. Itulah kenapa gua juga. Itu terbukti di rating ini juga. Kenapa? Yang tadi yang soal 85 persen 15 persen. Itu terbukti disitu juga. Ada penurunan. Sudah mulai banyak. Untuk meminta lebih kepada. Arah itunya. Analisa. Dan lain sebagainya. Sementara dulu gua. Pada saat sama partner gua menganalisa. Kita akan dibilangin. Fokus kepada. Pertandingannya. Artikulasikan pertandingannya aja. Oke. Nah sekarang udah mulai dibilang. Masukin analisanya. Oke. Karena sekarang makin banyak. Minta untuk. Kalau sebuah peluang di dalam gawang tadi. Gak jadi gol. Kenapa tuh. Tidak jadi gol. Itu yang pengen minta lebih dibahas. Dan itu sudah terjadi duluan di dunia digital. Karena kesempatan untuk tampil di dunia TV. Orangnya itu itu aja. Hmm. Selama orang itu itu aja tidak. Update. Pensiun sendiri. Maka. Orangnya itu itu aja. Tapi orang mulai muncul di digital. Akhirnya mulai dapet kesempatan juga. Di TV. Nah digital inilah yang akhirnya membuat. Banyak. Menganamakan dirinya pandit. Iya. Karena dia punya analisa. Saya bilang mereka pandit. Saya bilang saya coach. Dia sekarang di dunia politik udah berkurang. Dari KNVB gak? Hah? Coachnya dari mana? KNVB. Di Ambon nanti. Oke nanti ada tuh. KNVB festival itu kan. Orang kemarin saya yang suruh undang. Lu yang gak dateng. Lu yang gak dateng. Kalian yang geser acaranya ke pagi. Ini di geser tetep bisa. KNVB nya. Iya kan saya kan dari awal udah bilang. Kalau siang saya bisa. Pagi saya gak bisa. Gua bilang. Tergantung. Kalau sama Muhammad V di depan udah. Astagfirullahaladzim. V nya sebut dulu baru dia bisa ngegeser semua aja. Pabos sini masuk kamera Pabos. Tolong. 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 Menjelaskan sini. Bang tapi ada kesulitan gak sih? Kalau komentator tuh harus. Taruh gua klarifikasi dulu tadi. Bahwa. Kita pun akhirnya termasuk gua. Akhirnya akan memperhatikan market itu. Pada akhirnya berubah ya. Oke. Ketika trend itu berubah. Goal lu apa? Lu tetep mau yang indie dan idealis. Atau lu akhirnya juga mengikuti trend yang ada. Masuk ke situ pasar itu. Ya. Dan lu masuk ke pasar. Dabang Valen yang mana? Tahun depan gua udah bilang. Gua mencoba untuk. Memainkan lebih ke. Analisa. Analisa. Data dan lain lain. Makanya. Tapi pembeda Bang Valen dengan kata-kata itu akan hilang. Apa. Dirangkum sedemikian rupa sehingga. Bisa masuk tuh. Itu akan sangat berkurang nanti. Akan sangat berkurang. Dan tentu akan ada resiko. Kenapa? Karena ketika gua masih menggunakan itu. Banyak yang muncul itu. Lu apaan sih ngomong lu taunya cuma begitu. Oh. Tapi begitu gua kurangin itu. Dan masukin data. Sebaliknya. Kok lu sekarang lemes sih Bang? Kok sekarang lu gak ngeluarin kata-kata itu sih Bang? Selalu ada. Kan selalu ada. Dan ketika lu. At that point lu sadar bahwa lu public figure. Dan itu ada resiko disana. Semua memperhatikan lu. Makanya kan lu mau paling jelek atau lu mau paling bagus. Jangan mediocre. Karena mediocre lu gak akan dikomentarin orang. Tapi once lu udah dikomentarin. Berarti udah orang merhatiin. Something ya. Udah something. Lu pikir Vicky Nisasi itu atau si Aldi Tahir lu pikir dia gak mikir untuk bikin. Gila-gila. Personanya begitu. Dimikirlah. Ketika akhirnya walaupun dihujat begitu. Dia dapet sekarang punya 3 program 4 program. Berarti kan dia berhasil. Iya sih. Secara strateginya tapi. Memang market kita ya berarti ya. Lu mau berbusa-busa kayak apapun. Iya. Saya udah gak mau ya analisa-analisa ya. OB kita pungkus ya. OB. Udah ini ya. Tapi kalau lu sekarang Sport 77 memainkan. Yang analytical, tactical sama strategi. Itu yang akan gede nanti di depan. Hmm. Akan-akan seperti itu. Makanya one of a kind sekarang. Mau gak mau kan pundit yang paling laku dan kaya ya Justin. Kenapa? Karena dia konsisten. Dia ngomonginnya tactical. Dan dia kepala batu. Dan dia punya dua tadi. Punya yang memang domba. Punya yang memang kardus. Aduh ya. Gak berada di ini nih gitu ya. Gak ada. Ada banyak yang menci dia. Ada banyak yang suka ada. Tapi keduanya pasti mengikutin dia. Mengikutin dia. Karena ditunggu kapan dia salah. Satu cari kesalahan. Betul. Satu suka aja gitu. Betul. Nah sekarang. Itu yang terjadi dengan Yoke Legs. Makanya. Lu sekarang tanya. Dia malah bener-bener mempertimbangkan ini apa enggak untuk piala dunia. Karena udah banyak banget yang minta. Hmm. Gitu. Jadi balik lagi kesitu gitu. Dan. Dan itu kan kembali ke elunya juga. Ya. Kalau emang elunya berpikir. Ah gua emang pokoknya pengennya jadi diri gua aja. Gua sih gak peduli. Gua akan dipake. Gua akan laku apa enggak. Ya itu juga keputusan lu sendiri gitu. Tapi lu juga jangan. Juga apa ya. Ya. Gua tuh dari dulu ya. Pengen ngegedein olahraga ini. Sepak bola terutama ya. Ya. Kenapa gua jadi asosiasi pemain bola. Gua pengen minterin pemain bola. Jadi komentator gua ambil resiko seperti itu. At least komentator sekarang dihargain. Hmm. Nilai. Komersialnya. Komentator sekarang harganya naik. Patokan standarisasi. Udah diberapa bang? Apa? Udah diberapa biar saya pikir-pikir nih ya. Komentator aja. Ya. Udah diberapa bang? Pokoknya naik. Tanpa perlu kayak ada orang itu apa ya. Maksudnya kayak kita umumkan. Gak usah tapi itu terjadi dengan sendirinya kok. Bahwa ternyata orang sports bisa juga jadi sportemen ya. Itu gua lakukan ketika gua nongkrong bareng Findes. Yang komen kan liat tuh ternyata Valen juga gini-gini. Terus kita bikin acara bareng juga. Kemudian yang namanya program kita ini temen-temen. Yang kita buat. Juga buat semua yang punya akun Youtube olahraga lain yang sekarang nonton. Di TV ini tidak akan pernah dipake. Karena olahraga itu hanya bisa dijual di olahraganya doang. Kita-kita ini hanya sebagai pemanis untuk kombrek. Pemanis untuk masukin iklan. Padahal kita dengan idealis olahraganya. Gua kan pengen ngomong lebih banyak. Gua kan pengen nganalisa. Gua kan pengen ngebahas. Apa yang dilakukan oleh temen-temen Sky Sports. Itu udah kombinasi antara footage sama perdebatan. Nah sementara kita Youtube gak punya footage. Kalau lu gak kuatin karakter lu-lunya. Penonton kita mau nonton apanya. Kecuali lu abal-abal nih Youtube. Lu tetep masukin tuh 5 detik-5 detik video. Supaya ngakalin biar lu gak di band. Jebret media gua tolak gitu. Emang gak boleh gak boleh udah. Jangan kita demi ditonton karena ada cuplikan kita masukin. Jangan gua bilang. Karena beresiko nanti juga segala macem. Apalagi misalnya temen-temen punya partner yang lain disini. Ketika nanti kita di band kan repot. Tapi gua bermain di kolam yang sangat kecil itu. Gua nekat. Gua pake duit gua sendiri waktu itu. Sebelum ketemu partner. Dan lama-lama sekarang dilirik sama brand. Mulai menjamur beberapa channel olahraga lain di digital. Orang bilang gua akan apa ya insecure. Gua enggak. Selalu bilang sama bos disini juga. Semakin kita bisa berkolaborasi channel digital sports. Ini sama kayak presenter olahraga. Selalu gua bilang semakin kita berkolaborasi. Semakin kita kuat value-nya. Nanti urusan brand mau pilih. Lu mau pilih ini ya itu mah industri. Bebas mau pilih yang mana. Memang masanya masa collab ya. Kolaborasi. Bener. Udah bukan persaingan ya. Bukan persaingan lagi. Tinggal memang ya syukur-syukur dia akan masuk di semua. Tapi kalau enggak mungkin ya sekarang dilirik lain kali di tempat yang berbeda gitu. Betidak Reors tetap disini ya. Reors. Reors tetap disini. Ini Reors ya. Reors. Itu yang PSIS ya. Iya. Sekarang juga masih. Masih ya masih. Masih. Semarang kan. Semarang. Semarang. Udah tetap disini ya. Oke. Biar saya dapet baju tiba-tiba hari. Beda baju sama Justin ya. Beda. Apa itu gue Justin. Aduh. Aduh. Jadi. Mudah-mudahan. Kenapa gue mau datang juga kesini. Karena kan lo concern semua dengan olahraga juga. Gitu. Jadi. Konsisten lah disitu. Kita sama-sama gedein value-nya olahraga. Supaya akhirnya brand tuh gak melulu ngeliat ke entertainment yang lagi kolaborasi. Politik. Kan. TV tuh selalu sekarang masuknya kesitu. Entertainment. Politik. News. Disitulah orang naro iklan. Olahraga itu jarang kecuali ada pertandingannya. Nah. Kita sekarang dengan konsep platform seperti ini tanpa ada footage pun. Dengan karakter mamat. Dengan karakter elu. Dengan karakter yang lain. Ternyata tetep ditonton. Mulai muncul nanti tuh brand-brand disini kan gitu kira-kira. Nah itu sebenarnya harapan gue untuk olahraga. Sehingga kita bisa buat revolusi dalam tanda kutip. Untuk kata-kata di TV bahwa olahraga gak bisa dijual selain pertandingannya. Salah. Ada celah. Kita jualan dulu disini. Karena sekarang akhirnya TV mulai melihat fenomena ini. Mulailah sekarang membuat magazine-magazine dan obrolan-obrolan di televisi. Menganggul dari sini juga. Tadi baru tau lagi ada acara baru olahraga di TV. Tiba-tiba. Kalau kita gak bareng-bareng. Kalau kita gak kuatin ini. Ya akan segitu-segitu aja kita nanti. Oke. Begitu. Iya. Oke. Udah ditawarin ya? Tawarin apa? Udah. Tawarin apa? Sama Moji. Udah kemarin. Semua talent gue di Moji sekarang. Live commentary. Iya. Yang bikin pertama kali live commentary aja apa? Iya. Face on begitu. Live commentary bisa sebenarnya bisa. Memang kolaborasi sih kuncinya itu. Gak apa-apa. Apapun bidangnya ya. Bukan hanya di olahraga. Dan menambah ini Mat. Menambah tempat kita-kita yang memang di bidang olahraga. Asal gak usah lagi ada eksklusifitas gitu ya. Iya. Kan menambah rejeki juga. Iya. Lu bisa disini, bisa disini, bisa disini. Ya why not gitu loh. Ngomongin bidang lu gitu. Dan akhirnya olahraga ini jadi bahan yang diomongin. Iya. Bukan cuma ditonton. Tapi orang ngobrol olahraga aja ditonton. Apalagi kan berangkat dari hobi ya. Kita-kita maksudnya karena suka nonton bola karena suka gitu. Jadi ketika dikasih ada something dibalik itu gitu. Ya memang saya hobi nonton bola tapi sekarang nonton bolanya ada duit gitu. Tapi kan kalau lu harus di depan. Kan udah diterangin tadi. Kalau mau ngajak lu harus di depan. Astagfirullah. Jadi bukan lagi passion atau kesenangan lu. Tapi masuk angkanya apa enggak. Tidak. Moji itu di depan kemarin. Nah. Bang Oji kita bubar ya. Kita kemana Bang Oji. Oke. Pak Tanto. Hebat loh ini Pak. Astagfirullah. Pak Endi. Astagfirullahaladzim. Tapi Bang Valin ada gak pertandingan yang paling sulit dibawakan? Yang paling susah nih. Kalau lu pertandingannya ini lawan ini, aduh udah. Nah kalau saling serang biasanya kan Bang Valin berapi-api tuh. Ada banyak kata yang keluar gitu. Tapi kalau yang membosankan gitu, itu sulit gak? Sulit. Sulit banget. Karena ketika lu mau coba tetap begitu, bener-bener gak sesuai kan apa yang lu sampaikan dengan yang terjadi di lapangan gitu. Apalagi waktu jaman misalnya penontonnya sepi. Jaman gak ada penonton pandemi ya? Betul. Tapi kan justru dari TV, mintanya kan kita malah lebih semangat lagi untuk gantiin tidak adanya supporter itu. Jadi ya itu PR banget. Dan terutama pertandingan-pertandingan yang memang kualitasnya kurang oke. Itu susah. Karena terutama yang efektivitasnya jelek ya. Yang dikit-dikit pelanggaran. Yang minutes of playnya tuh sangat terbatas karena jatoh drama ini itu. Itu susah banget. Karena kita baru asik kepotong. Baru asik udah kepotong gitu. Terus terutama teman-teman pemain-pemain Indonesia kan gue banyak kenal semua kan. Gitu. Yang susah tuh kayak misalnya angin gue tau dia diving tuh gitu. Bentar gue omongin. Tapi gak bisa ngomong. Ya gue tetep ngomong sekarang gitu. Tapi maksudnya kalo ke dia nya gue yakin no hard feeling. Tapi ke penonton klubnya. Oh ya. Sporter. Jadi ketika gue bilang ini. Mulai diserang ya? Ya misalnya gue bilang lu diving. Ya. Emang diving tapi kan gue pasti diserang. Lu siapa lu? Lu emang wasit. Ya dari sporternya. Nanti giliran gue bilang ini. Gue main kalem dia bilang. Lu juga harusnya sebagai komentator. Punya pendapat dong. Dia diving apa engga. Jangan cuma lu main aman. Lah giliran gue bilang itu. Penonton yang sana ngamuk. Emang lu asit. Giliran gue main aman. Dia ngamuk. Lu harusnya sebagai komentator yang melihat tayangan ulangnya. Lu punya pendapat dong. Kalo kita mau ngikutin semua emang capek kita. Tapi lebih seru mana nih. Bukan soal nasionalisme nih ya. Tolong ya. Lebih seru. Ya tolong. Ini bukan. Maksudnya di luar itu. Di luar itu bang. Ya. Maksudnya. Lebih seru. Kenapa lu sih kayak ngotot gitu. Karena nanti saya salah ngomong. Nanti dipotong nih. Saya dari awal nih. Salah ngomong saya. Habis saya ini. Saya diem dulu nih kan. Lebih seru. Memimpin pertandingan timnas. Di luar nasionalisme abang ya. Di luar. Karena suka dengan matchnya kan. Kalo di Liga Indonesia kan gak ada pilihan. Maksudnya gak ada. Betul. Ini bukan klub kesukaan kita. Betul itu susah. Netralitas maksudnya. Lebih suka itu. Atau pertandingan Liga. Timnas main atau Liga? Timnas. Timnas lah. Kalo timnas lu kan berpihak. Lu berpihak. Lu menjadi. Gak ada serangan ya. Menjadi. 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 Terus. Terus. Lu bagian dari supporter timnas. Tapi lu dapet kesempatan untuk jadi komentatornya. Emosi yang lu dapetkan saat lu nonton di stadion. Bisa lu. Ungkapkan disitu ya. Tuangkan di dalam. Di dalam lu komentator. Dan lu bisa ngajak orang untuk ikut. Men support. Pada saat mereka nonton gitu. Dan itu. Bagi gue suatu apa ya. Kalo BP selalu bilang ada namanya sakral kan. Sakral gue untuk jadi komentator ya bawain timnas. Makanya. Gak tau kenapa. Walaupun bayarannya gak masuk. Bayarannya gak masuk kalo timnas. Ini nasionalisme nih ya. Oke. Bayarannya gak masuk kalo timnas. Iya. Asal jadwalnya cocok aman. Disini dong. Cari aman dong. Cari aman. Emang yang lu dapet. Selagi ada waktu nego nego. Aman. Abis itu kan tinggal nanya. Saat partai timnas itu banyak sponsor gak? Oh baru minta bagiannya. Iya misalnya banyak sponsor kan. Berarti memang ada yang support dong. Oh gitu. Tapi kalo emang tidak ada sponsor. Timnas butuh gue. Gue datang. Bukan timnas yang butuh ini TV. Lah iya. Kalo emang gak ada sponsor TV nya. Karena naikin timnas. Datang gue. Tapi kan kenyataannya biasanya 15 menit iklannya. Coba aku yang ngomong gitu. Dibilang boong lah. Cawa. Gue denger kan lu juga sempet ditawarin kan. Tapi lu gak mau kan. Apa nih? Bintang tamu timnas kan. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Dapat kabar dari mana. Iya kan. Dan anehnya beberapa kali itu ya itu dia juara gitu loh. Jadi ya. Gue percaya gak ada yang kebetulan gitu. Jadi ketika gue. Ya kita lakukan wholeheartedly. Kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Dengan lain sebagainya. Sebagainya. Apa tuh. Di. Alam semesta juga akan mensupport lah. Dan ternyata kan kadang banyak kita sebut anak itu berasal dari mana. Ternyata temen. Temen-temen dari kampung sana tuh seneng banget disapa. Oh ya. Bahwa dia dulu tuh hidupnya gini 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 gini. Ternyata mewakili penonton yang juga hidupnya sama seperti dia. Kita mari kita doakan sama-sama. Ya so far gue banyakan juaranya pas boleh. Dan boleh dihitung Indonesia juara dari 2013 sampai 2022. Yang pas gak gue bawain cuma satu doang. Sisanya tuh semua pas gue bawain. Sisanya juara ya. Termasuk ganda putri olimpiade siapa yang awal. Yang kemarin ya. Bisa me-inikan ini. Ada hubungannya gak? Ya gak ada hubungannya. Tapi. Bagi gue. Momentum bahwa. Semua elemen itu bisa bersatu. Kenapa? Masalah. Dan lucunya. Yang haters gue itu saat gue timnas. Mintanya gue timnas. Karena. Dianggap lucky charm. Dan memang dianggap bisa mempersatukan gitu. Tapi ketika gue bawain klub. Ini persis kayak penonton Inggris. Penonton Inggris saat bela negaranya ya lagi bareng-bareng deh. Tapi begitu udah balik lagi ke klubnya masing-masing. Udah serang-serang. Udah. Ya sama gue digituin juga. Orang yang sama itu saat gue bawain klub ya maki-maki gue. Tapi begitu bawain timnas. Bang lu dong bang yang bawain. Gue benci banget emang lu emang. Kalau bawain Liga 1. Tapi kalau timnas mendingan lu aja deh. Kan gitu-gitu. Biar juara. Ada lakinya. Lucu aja. Ya ternyata begitu gitu. Dan gue rasa Mamat lebih tahu lah. Apa tuh? Sekarang gue balik sama lu. Apa tuh? Lebih banyak orang di Indonesia ini emang yang main Instagram karena punya kuota dan sebagainya. Atau memang akhirnya mereka nggak merata. Nggak mampu untuk beli handphone. Nggak mampu untuk beli kuota. Tapi dia pengen nonton bola. Yang pertama kayaknya. Eh apa nih? Maksudnya pertanyaannya apa? Penggunaan sosmed ini. Oke. Yang ganas ini. Tapi menurut lu dari Sabang sampai Merauke. Banyakan yang mainin itu apa yang sebenernya banyak yang nggak juga. Karena boro-boro beli handphone smartphone. Gue mau makan aja susah. Kota gue aja belum bagus. Signalnya segala macem. Iya itu. Yang kedua. Nah penonton di TV gue. Banyak di posisi kedua. Iya itu. Orang sekarang bilang kenapa lu nggak HD? Karena TV di daerah masih banyak yang analog. Betul. Kalau kita paksain HD. Yang analognya tidak terwakili. Sementara penonton kami banyak kan yang masih nonton pakai analog. Gimana tuh? Ya kayaknya saya pernah bilang bahwa nonton League Indonesia dulu susah banget. Karena baru masuk aja. Ketika mulai ada sponsor berbayar. Itu mulai diacak gitu kan. Karena pakai para bola biasa nggak? Nah kayak gitu. Dan sebenarnya presentasi yang kayak gini itu jauh lebih banyak gitu. Di daerah. Ketika gue beli ketoprak ya di Senayan tuh. Kayak bang malam siaran nggak? Siaran siaran. Pokoknya kalau abang yang siaran mah. Kita pasti nonton. Kita siapa nih? Ya kita kan gini. Kalau gini-gini kan abis jualan juga kumpul. Soalnya kalau abang yang bawain mah. Kita dibikin semangat. Dibikin ini dibikin gitu. Makanya banyak yang doain abang. Itu gue selalu inget tuh. Itu menjilat sih kayaknya bang? Enggak. Karena akhirnya gue nggak bayar ketoprak. Oh iya. Oh iya. Kalau dia ngejilat kan gue bayar dia jilat. Oh abang bayar lebih malah ya. Kalau dia menjilat ya. Iya. Abang bayar lebih gitu. Iya. Yang kayak gitu bagi gue. Langsung kayak menghilangkan. Kan kepusingan gue kalau kayak lagi yang marah-marah ke gue gitu. Ternyata ada yang kayak begini. Dan menurut gue banyak di masyarakat Indonesia ini yang lebih banyak yang terwakili sama teman-teman di sini deh. Gue boleh punya teman segala macam di Jakarta ini di kota besar ya hidupnya udah nyaman udah enak. Tapi kan ternyata ini mewakili yang lebih banyak lagi di daerah. Kelas menengah ke bawah itu jumlahnya sangat banyak sebenernya. Dan tidak terekspos di medsos. Medsos itu masyarakat perkotaan kan. Ya dan mungkin mereka pengen komen tentang gue yang baik. Ya dia kan nggak punya kota. Dia nggak punya alatnya. Dia nggak punya gadgetnya. Jadi memang ya mudah-mudahan bisa merata lah Indonesia ini ya. Kenapa ke saya? Tanya dia dong. Gak karena kan dia nggak jauh dari Jakarta-Bandung. Pandenglang juga. Iya Pandenglang-Glalu kan udah nggak keliling kan. Tapi tadi katanya apa? Kalau baca-baca pusing emang dibaca-bacain ya komennya ya? Ya. Suka dibacain. Kalau yang kan misalnya seribu komen nih. Kan pasti yang ininya mah kebaca dulu. Atau kita ke newest apa tuh? Kan ada yang top ada yang newest kan. Ya lihat aja dulu yang newest. Oh gini. Kadang-kadang mau baca. Ini nggak hari nggak? Jadi ah anjir jadi ke bawah muda atau gimana? Dulu iya. Dulu iya. Sekarang udah bodo amat ya? Sekarang udah. Bukan bodo amat. Sekarang gue kayak yang ya. Ya itu kan lu ya wajar aja nggak apa-apa gitu. Gue juga nggak akan maksain lu untuk. Suka. Mau suka sama gue. Ya. Gak bisa juga. Tapi itulah dinamika yang terjadi ya di dunia sport ini ya gitu ya. Maksudnya semuanya aspeknya komentator. Kemudian pandit-panditnya. Tapi semuanya kayaknya punya tujuannya sama supaya olahraga sepak bola terutama itu jauh lebih maju kan. Kalau mau sesuatu maju itu kan selalu ada dinamikanya dulu. Baru sama-sama naik. Sama-sama naik level gitu kan. Iya. Luar biasa kan saya kan? Iya. Iya. Buku-buku. Masyarakat ya. Terus kemarin kasat ngundang gue. Polri ngundang gue. Kemenpora ngundang gue. Kalau emang gue sejelek yang dibilang netizen. Ya kenapa bapak-bapak itu semua bikin acara ngundang gue? Karena buat dukung mereka Bang. Lu nggak ngedukung Pak Dudung. Lu nggak ngedukung Pak Dudung. Dukung? Oh dukung. Kan bukan saya yang menentukan dia jadi kasat apa. Enggak orang. Padahal itu kan Panglima yang tentukan kan. Bukan saya sih nggak punya efek apa-apa. Tolong ya. Benturkan-benturkan ya. Tolong. Selama Pak Andika juga. Hormat saya. Orang Presiden yang pilih kan. General kita. Iya kan. Enggak ada masalah. Tolong. Ya Allah. Abis pulang ini gimana ya. Sebelum ultimati pengen nanya. Bang Palen gimana ngelihat komen gue? Emang kacau dia. Gue mau penutupan nanti Liga Santri. Liga Santri? Karena nama Pakasat. Oh iya. Liga Santri dimana ya? Dimana? Jakarta? Ya nanti gue kasih tau lah. Oh. Dia nggak akan datang? Ya kalau nggak. Di depan. Astaghfirullah. Fitnah aja terus. Fitnah, fitnah, fitnah. Santri-santri ini butuh di inspirasi kalau melihat Mamat kan. Ih ini yang suka gue tonton di TV nih. Seneng. Ayolah Mat nggak semuanya soal uang. Hei yang tadi dia bilang ini pemberitahun bukan undangan. Tolong ya. Ya bukan undangan. Kecuali udah undang terus aku bilang aku nggak bisa baru ada fitnah ini nggak apa-apa. Tapi lu dia ngajarin siapa sih Mat? Apa? Maksudnya kayak TV kan apalagi nggak mungkin bayar di muka Mat. Kadang dia hampir 3 bulan aja baru turun. 4 bulan. Kenapa? Lu dapet dari mana maksud gue kayak. Kayak kan kesian orang-orang memang yang mengundang lu secara finance-nya tuh emang nunggu dulu. Bang. Bang gini. Untuk bisa mencairkan itu 2 minggu, 3 minggu. Kalau lu di depan. Oke. Itu aliran dari mana. Ya Bang. Ada TV yang belum bayar sampai sekarang. Itu aja saya nggak protes. Nggak pernah nanya. Tolong ya. Karena itu. Habis itu lu nggak mau lagi. Habis itu pokoknya lu bayar di depan. Masih mau. Masih. Masih mau. Kurang baik apa coba. Di TV yang itu lagi. Iya. Kok bisa. Ya nggak apa-apa. Orang ini hobi. Boong. Sumpah. Bukan boong. Pasti lu udah nggak mau lagi. Masih. Masih. Beberapa kali masih mau. Iya. Kalau jadulnya pas nggak apa-apa. Nggak masalah. Ada mana hobi. Ada di mana kita cari duit. Ada di mana kita berbakti untuk nusa dan bangsa. Di acara apa terakhir? Berbakti untuk nusa dan bangsa. Acara terakhir ya. Ada di universitas. Iya. Itu kan mengedukasi mahasiswa. Universitas mana? Universitas Tangerang Multimedia. Iya. Itu kan mengedukasi. Itu berbakti bangsa dan negara. Oh iya dong. Mereka masyarakat. Mereka penerus generasi bangsa. Jadi lu cuma di thank you aja. Apalagi nih. Di thank you doang. Pas lu datang di thank you doang mereka. Maksudnya? Thank you doang. Kan lu mau berbakti kan. Berarti lu nggak nanya apa-apa kan. Masalahnya begini bang. Kalau mau bilang. Maksudnya kalau mau mengarahkan ke Solvi. Aku udah terlanjur sebut namun di prestasi. Gitu. Waktunya dari awal kasih kode ke sana. Biar aku nggak sebut sama universitasnya. Baru aku bisa jujur gitu loh. Aduh. Abang bilang aku jujur nanti. Kampusnya proses nih. Kok kasih tau-kasih tau di luar. Gitu bang. Tapi kalau udah ada kata berbakti. Berarti apa adanya ya. Oh. Berbakti ya. Bener-bener. Saya acara gratis masih saya terima bang. Yang penting itu betul-betul butuh. Dan betul-betul nggak ada apa-apa. Saya gitu bang. Malah. Malah. Kelas. Abang belum pernah dibayar katanya ini duit rokok. Dan betul-betulan eh duit bensin. Dan betulan duit bensin belum pernah kan. Pernah. 10 ribu dong. Bensin gua nggak 10 ribu. Nah makanya. Saya pernah dibayar 10 ribu doang. Betulan nggak ada apa namanya idiom ya. Yang uang bensin saya pikir oke uang bensin ada lah gitu kan. Ya tidak banyak gitu kan. Cuma sedikit. Ya itu kan bahasanya istilahnya. Tapi beneran 10 ribu bang. Bensin bit ya? Iya. Tapi biasanya mat abis itu lu abis itu ada tuh. Pas lu ingat ada rejeki. Tahun depannya mereka undang lagi. Kayak nggak ada salah gitu. Dan masih mau saya bang jadi amal. Ya kalau lu bisa masih mau. Ya orang berbakti. Namanya ya lagi-lagi saya kosong dan mereka betul-betul. Saya jarang gitu-gitu bang sumpah. Apalah arti duit di dunia ini. Iya. Nggak misalnya sekarang berarti ada ramah tama nih. Pak Jokowi ngundang lu. Nanti banyak yang ngundang gratis nih kira-kira. Ada ramah tama nih. Personal branding disini menguatkan branding. Lancurkan branding saya nih. Mat ada ramah tama mat. Ramah tama. Pak Jokowi ngundang. Iya. Untuk mamat untuk bisa stand up gitu. Lu akan nanya dulu nggak berapa gitu. Atau lu bilang datang atau. Karena sudah pernah. Bukan Pak Jokowi tapi Pak Jokowi ada disitu nanti gitu kan. Dan gratis. Sumpah pemuda itu ya. Ini saya bisa buka-bukaan nih kalau ya gitu. Ya mereka bilang nggak ada budget. Lu datang? Datang. Dan saya mengisi acaranya. Di tahun berapa? Di tahun 2019. Eh 18. Sebelum pemilu. Dan lu abis itu merasa ini nggak kayak lu udah berbakti berarti untuk negara lu? Iya karena itu kan pesertanya umum. Saya mengedukasi bodo amat sama politisinya kan. Bodo amat sama orang di belakang layarnya. Yang penting kan orang yang datang. Iya sih bodo amat gitu. Akhirnya. Kan tidak dibayar. Kalau ada yang bilang bayar saya pukul seharian ini. Jangan dong. Jangan dong. Jangan di pukul. Iya enggak maksudnya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Udah jangan lanjut. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini kita dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Tapi kenapa lu akhirnya abis itu kayak apa gitu. Bang ini. Kayak nggak terlalu gimana gitu. Enggak. Nggak terlalu gimana. Karena. Apa lu kecewanya sama negara ini itu apanya? Tidak ada. Tidak ada orang yang mau datang itu. Itu siapa mau datang. Maksudnya di 2022 ini apa yang masih lu kecewa dari negara ini itu apa? Apanya. Yang tadi keluhan abang juga. Pemerataan. Oke. Aman dong. Kalau saya kenal anda juga. Aku sebut itu. Pemerataan. Pemerataannya. Supaya semua bisa merasakan bahwa sama-sama Indonesia. Apapun itu ya. Apapun itu. Pendidikan. Pendidikan. Fasilitan dan sebagainya. Ini bukan sport men nih. Sport entertainment. Bukan. Sporting. Sport politik. Disini ya. Sebelum ultimatin terakhir nih. Terakhir sebelum ultimatin. Bang Valen. Apa tips dan trik untuk komentator-komentator muda yang sekarang udah mulai tumbuh kan. Apa saran buat mereka? Sarannya apa? Apa emang Bang Valen gak mau ngasih saran supaya Bang Valen. Langkut kebagi ya. Emang parah banget sumpah nih. Ini makanya aku dibunuh karakter kan. Karena ulang melambah ke sport kan. Kalau gue mau begitu mat. Yang lo sangkakan ke gue. Gue akan kayak beberapa channel lain yang figurnya tetep muncul di kamera. Hmm. Paham, paham, paham. Di Youtube gue kecuali talentnya pada gak bisa dateng. Baru handle. Baru gue muncul. Kenapa? Karena gue mau grooming talent di bidang olahraga. Dan terbukti temen-temen di Youtube gue itu sekarang laku dimana-mana gitu. Bagi gue itu sebuah keberhasilan yang gue gak bikin talent management juga. Dengan mereka laku terus gue dapet bagian gak juga. Tapi mereka dipanggil dimana-mana. Gue udah seneng. Tapi anjingnya akhirnya gue jadi sering muncul karena mereka akhirnya muncul dimana-mana. Oh. Bentuk jadwalnya sama yang harusnya mereka ngisi di gua. Akhirnya muncul lagi. Akhirnya gue yang harus ngisi. Kenapa? Sini ngisi disana, sini ngisi disana. Berhasil sih secara grooming. Tapi acara gue mana orangnya. Itu setannya, man. Makanya bikin manajemen talent sama lo sendiri gak bikin manajemen talent. Karena gue berbakti, man. Kepada siapa? Berbakti, man. Kepada siapa? Gue membuat ini semua tuh untuk olahraga. Bukan untuk keuntungan, Mak. Sampai dengan tahun ini. Gak tau tahun depan. Gak tau tahun depan. Setelah kejadian begini. Apalagi 2024. Ada apa ya? Jurur kamu. Jurur kamu. Udah dimilai gak? Pesannya adalah. Pesannya adalah. Lu gak boleh karena trend. Tapi lu harus karena suka. Karena suka, betul. Itu dulu. Kalau lu udah karena suka. Lu pasti akan senang untuk melakukannya. Dan jadinya siapa? Jadilah diri lu sendiri. Belajar dari siapa yang lu suka. Latihan seperti itu. Gak perlu jadi si A, si B, si C. Buatlah persona lu sesuai dengan personanya yang lu senengin. Yang lu lakukan itu nyaman. Yang lu lakukan itu tuh di respon sama orang. Kalau ada yang benci sama lu. Semua pasti akan ada yang punya haters kok. Tapi gimana caranya lu overcome haters lu itu. Makanya Ronaldo tuh banyak banget bullshit. Tapi gue senang sama quotesnya yang. Yang dia pernah bilang bahwa. Bantu Palestina? Bukan. Oh bukan. 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 Yang mana? Itu gue jadi teringat dengan kejadian lain. Ada lagi ini. Your hate make me stronger. But your love make me unstoppable. Jadi kalau lu fokus malah sama yang benci lu. Lu malah meniadakan arti orang yang senang sama lu. Jadi ngapain lu pusing sama yang ngebenci lu. Latihan, latihan, latihan. Dan sekarang platformnya banyak kan. Jadi tinggal lu bikin di kamera lu sendiri. Terus lu upload. Jelek? Ya iya awalnya. Justin juga sampai sekarang masih pakai handphone. Justru orang kangen. Dulu awalnya jelek dia ngambil ke bawah begitu segala. Sekarang udah ngerti ke depan. Tapi finally dia berhasil. Sampai hari ini. Jadi yang paling penting kan mulai dulu. Baru akhirnya lu bisa lihat lu cocoknya dimana. Yang penting mulai pertamanya dulu. Baru lu bisa berhasil. Jangan berhasil dulu lu baru nunggu. Jangan nunggu sempurna dulu. Baru lu mulai. Tapi lu mulai dulu baru lu bisa jadi sempurna. Oke. Itu dia. Para komentator-komentator yang ingin menjadi komentator. Dan sebenernya jangan jadi komentator sekarang. Seperti yang gue bilang. Trendnya itu adalah jadi analis. Analis. Analis politik juga laku sih. Dari dulu. Iya. Karena sebenernya di Indonesia ini tiga pekerjaan di Inggris yang berbeda-beda dijadiin satu. Sebenernya kan memang ada host yang di studio. Ada pundit. Pundit ya. Wartawan ataupun juga mantan atlet yang di studio. Dan ada live commentary report. Itu yang biasanya kalau di luar biasa di stadion. Jadi sebenernya ini tiga pekerjaan yang berbeda. Nah disini karena semua dikerjain di studio. Biar murah bang. Bisa semua dijalanin. Biar murah. Dikabungin aja udah. Nah itu yang gue perjuangkan juga Mat. Dulu itu bener-bener kita ini harganya itu menyedihkan. Tapi alhamdulillah puji Tuhan beberapa tahun belakang. Dengan munculnya apa ya. Komentator mulai diomongin. Harga kita bisa mulai oke lah. Mulai dihargai paling tidak ya. Walaupun tetap masih jauh sama entertainer. Tapi paling tidak ada perubahan. Jadi TV pun mulai menghargai profesi kita ini sekarang. Sekarang kita minta Bang Valen untuk menyusun sebelas pemain. Tapi diisi oleh... Sebelas pemain favorit Liga 1. Liga 1? Liga 1 ya. Formasi dulu nih. Mau apa nih? 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. Atau kayak Liverpool yang tawarah. Aku gak mau Liga 1. Hah? Boleh. Bebas. Itu ntar repot kalau gue gak mau Liga 1. Takut teman-teman ya. Ya gue harus pilih sebelas tim berbeda berarti kalau gue Liga 1. Karena kalau ada yang dilebihin dikit berarti gue gak netral. Oh ini aja. Sebelas pemain Batak di Liga 1. Gak nyampe. Sampe Bang sampe. Sampe Bang. Gimana? Striker Ferdinand Sinaga. Banyak tuh. Banyak di Pangabean. Banyak banyak. Oke ya. Sebelas pemain Batak di Liga 1 dari generasi ke generasi. Markus Horizon bukan Batak ya. Gak tau kok. Binjai. Binjai ya. Ya Batak kan ada marganya. Sumatera deh udah. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sebelas pemain Sumatera Utara terbaik ya. Menurut Bang Valen. Ya oke. Keeper. Keeper. Markus. Markus Horizon. Bekanan. Samuel Simojuntak. Samuel Simojuntak. Kristianson. Bekiri Mahyadi lah ya. Bekiri. Mahyadi Pangabean. Mahyadi Pangabean. Bek tengah. Kamarudin Simojuntak. Hah? Enggak. Tapi menurut itu Kamarudin gimana? Eh eh eh. Masuk disitu. Itu bahaya banget Bang. Ayo lanjut. CB bang. CB center back. Kalau Bang Hotman. Aduh. Center back. Iwan Karo Karo. Iwan Karo Karo. Pemain mana dulu? PSMS. Pemain tengah satu lagi siapa ya? Bek tengah satu lagi. Bek tengah satu lagi. Batak. Lewat dulu deh. Lewat dulu. Defensive midfield. Defensive midfield. Siapa Batak lagi ya? Batak ada. Eh Ansari Lubis. Ah. Ya. Eh tapi dia gak DM dong. Dia CM. CM tuh. Ansari Lubis. Ansari Lubis. Eh AM dong. AM lah dia. AM. Ansari Lubis. Ansari Lubis. Yaitu RMnya. Riko. Riko. Riko Semenjotak. Depannya si. Isi Guarna. Siapa? Saktiawan. Saktiawan Sinaga. Baru LMnya Ferdinand. Ferdinand Alfred Sinaga. Ya kan? Nah. DMnya sama center back. Tinggal DM center back. Orang Medan. Orang Medan. Orang Medan. Siapa dong? Siapa lagi orang Batak ini ya? Mahyadi taruh di CM aja lah kiri. Firza aja. Firza orang Medan kan? Firza. Perjandika. Andika. Mahyadi taruh DM ya? Ya. Pernah kok main di Senayan. Pernah main di DM. Mahyadi pengebehan. Firza Andika di belakang. Center back. Siapa ya? Masa satu Sumatera gak ada main lagi. Siapa coba? Barang banyak kan orang dari Pulau Jawa. Main di Sumatera juga. Legimin. Oh iya. Legimin Jawa ya? Ya. Ya namanya udah Bang. Raharjo. Masa gak boleh? Boleh dong Bang. Masa Mas Legimin Raharjo. Ya tapi kalau dia lahir besar di sana. Ya tapi kalau dia lahir besar di sana. Dan kan Markus juga bukan Batak. Oh yang penting lahir besar. Iya yang penting orang sana gitu. Secara undang-undang. Oh. CM. Siapa? Raja Nenggolan. Aduh. Raja Nenggolan. Oke. Nenggolan. Berarti ini. Mahyadi kedepanin aja. Eh Mahyadi udah. Oh tinggal satu ya. Tinggal satu. Center back. Siapa tuh? Ya PR kalian lah. Siapa center back? Hah? Gak kepikiran gue. Siapa coba? Pes Pes Pekanbaru dulu siapa ya? Andreas Marbun. Jangan lah. Hah? Jangan lah Marbun. Jaman Pes SMS jaman itu? Jaman rap apa? Gini tuh kadang malah kagak kepikiran. Boy Jatias Mara. Gue mau ngomong. Sunda. Oh Sunda. Mau ngomong Reswandi orang Jawa juga. Cari lu. Yang penting kan dari sana. Dari Sumatera Utara. Orang Medan. Orang Batok. Orang Karo. Orang apa. Bebas semua. Hah? Paulo Sitanggang. Paulo Sitanggang. Ah Mayadi CB. DMnya Paulo Sitanggang. Iya. Atau Raja Nenggolan bisa back juga. Iya. Suka patahin kaki orang kan. Waduh. Raja Nenggolan. Waktu di Roma kan patahin pemain muda. Jangan bawa-bawa Juventus. Memang dia main di luar negeri. Iya bukan. Kenapa lu langsung labelin dia tukang patahin kaki orang. Iya udah salah. Supersap. Supersap. Ada lagi. Iya. Supersap. Ini aja udah susah. Supersap. Dadakan begini. Satyawan Sinaga. Ada dulu striker. Pemain berdarah Batak. Karena ada tinggal gitu doang. Tinggal doang gitu. Siapa? Ini. Fringe butuan. Fringe butuan. Bukan dong. Fringe dimana? Bukan. Dari timur lah. Guzzali Siregar. Hah? Guzzu. Guzzali Siregar. Guzzali nya PRSIP. Yang sekarang di itu. PSMS. Di PSMS. Ya boleh. Ya boleh. Pasrah ya boleh. Ah Guzzali aja itu LB. Firza aja lah. Supersap. Kan masih muda. Oke. Guzzali jadi lagi kiri. Ah. Pelatih. Padahal dia depan ya. Pelatih bang. Pelatih Batak. Ya. Ada. Ruli Nere. Ada. Hah? Kadang-kadang. Ya siapa? Pelatih Batak siapa? Enggak. Ada. Ayo. Siapa Pelatih Batak? Pelatih Batak. Masih iya gak ada pelatih PSMS dulu siapa? Parlin Siagian. Iya. Ada tuh. Parlin Siagian ada. Yang selain dia gak ada. Ada yang sekarang Jansaragi. Ah iya. Jansaragi. Cuman belum lah. Oke. Dikasih yang lawas gak mau. Dikasih yang baru gak mau. Gimana? Tumpak si Hite. Tumpak si Hite. Tumpak si Hite emang. Iya ya. Iya. Dia sepupunya ada di Fakfak. Oh iya. Iya. Siapa? Pas Hite. Emang? Ada buka warung. Sumpah. Ini beneran. Ini karena sampe bangganya kan? Tidak. Memang saudaraan. Udah pernah saya tanya. Ya mungkin dia ngaku. Ya udah. Karena kau kenal gitu aja. Supaya jadinya ada ininya. Ada historisnya ya. Siapa kaptennya bang? Kapten dari semua ini. Nsari lah. Nsari lah. Nsari. Eh. Lupa keeper gak mau oki rengga. Markus jadi. Kalau misalnya aku taruh oki. Oki pasti taruh Markus. Gimana lah Markus ngomong sama aku. Maksudnya sehinah itu aku sampe kau ganti sama si oki katanya. Hahaha. Selama profesional pun keeper ketiga. Super subnya oki rengga biar gak main-main. Oh iya iya iya. Cadangan. Iya iya iya. Boleh 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 boleh. Mending oki rengga aja lah. Oki rengga. Biar gak main-main. Iya. Orang dia udah terbiasa cadangan. Oke. Jadi memang apa. Dia malah kayak memang ini di posisi sebenarnya. Iya. Memang disitu. Memang disitu. Makanya super dia. Iya. Super. Super bench gitu ya. Super bench. Justru dia ditaruh di pemain malah dia merasa. Loh. Bahaya kena pasal. Kena pasal. Kenyataannya kan gua gak pernah. Sebagai pemain roster kan. Iya kan penipuan publik jadinya kan. Oke inilah dia ultimate team dari Bang Valen Jubre. Kita juga sudah. Pertanyaan. Mengajukan question box ke sebuah sporty. Jadi ada. Bang ini rame banget nih kolom. Asli bang rame banget. Kolom komentar. Valentino akan datang kesini silahkan beri pertanyaan. Sumpah. Banyak ya. Aku baca aja gak mau aku. Ini. Dari Rin Rinsa. Semenjak bergulirnya era Liga 1. Ada kemajuan gak sih dari Liga 1. Liga 1 ini dari segi penyelanggaraan klub dan lain-lain. Nah. Era Liga 1 tuh 2017. 17 iya. Ada kemajuan gak sih Liga 1 ini dari segi penyelanggaraan klub dan lain-lain. Penyelanggaraannya sekarang gimana? Wasitnya gimana? Klubnya sekarang bagaimana? Udah profesional belum? Udah mau menuju industri sepak bola belum? Menurut gue ada ya? Ada. Kemajuan ada. Karena gue dulu tau bagaimana di era sebelumnya ya kita sebagai pemain itu. Karena gue itu berhubungan dengan pemain itu dengan klub itu kan jadi kayak ada gap disitu. Kayak gak sejajar gitu ya. Sekarang bisa dibilang kasus-kasus tentang pelanggaran hak pemain itu semakin berkurang. Oke. Kemudian jikapun ada kasus sekarang klub mau diajak ngomong. Federasi bisa membantu. Jadi dari sisi itu ada kemajuan. Dari sisi penyelanggaraan gue pikir dengan alasan kita juga baru mulai lagi dari pandemi memang perlu proses lah. Tapi udah ada kemajuan dibandingkan 2013, 2014, 2014. Menurut gue. Ada penyelanggaraan? Menurut gue sih sudah ya. Menurut gue tetap sudah ada. Tapi apakah sudah ideal? Ya jauh dari ideal. Tapi apakah sudah ada langkah-langkah untuk bisa membuat itu lebih maju? Menurut gue sudah ada. Berikutnya dari Polis Pogis. Bung Valen, Anda menjadi komentator U19 di era Evan Dimas maupun Egi Maulana. Menurut Anda era mana yang lebih baik? Era Evan bisa juara kalau itu. Era Egi tidak juara. Tapi banyak bungkawa saat itu yang sekarang jadi tulang punggung timnas senior di bawah STI. Tidak adil untuk gue bisa membandingkan era Evan atau era Egi semua punya kelebihan kekurangan, semua punya kesatuan tim yang berbeda waktu itu. Jadi bagi gue gak bisa gue jawab itu. Gak bisa ya? Ya. Oke lanjut dari Rendra Hernandito. Kalau struktur PSSI berubah total nih dan dipegang orang yang cocok dengan Bang Valen dijadiin EXO, EXKO mau gak? Enggak. Yakin? Enggak. Kenapa? Gue gak akan mau ada di federasi. Kenapa? Karena perjuangan gue bukan dalam federasi. Di luar itu ya? Iya. Kalau dulu gue di asosiasi pemain sekarang perjuangan gue di media. Oke. Berarti tidak akan pernah mau ya? Tidak. Kalau jadi ketuanya? Ketua, federasi, pengurus klub, walaupun Raffi ada bikin klub, ngajakin gue, Rendra ngajak, gue kan gak mau. Oke. Jelas ya? Jelas. Tapi kalau tadi jurkam angkanya pas gue makan, kan masuk ke situ. Kan beda. Ada dari Go Kims, Erlangga. Kenapa komentator bola Liga 1 selalu cari aman jika misal ada pelanggaran yang jelas-jelas pelanggaran begitu pun sebaliknya. Atau jelas-jelas on-site tapi dibilang tipis off-site. Kan masyarakat juga bisa melihat dan menilai apa tidak malu. Ya Erlangga ini menyaksikannya di satu pertandingan atau di seluruh pertandingan untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Dan dalam satu pertandingan pun dia memperhatikan benar-benar 90 menit apa enggak. Dan apakah ini dia katakan karena saat itu merugikan klubnya apa enggak gitu. Ini juga harus kita cermati benar-benar. Ya biar objektif kan. Biar objektif gitu. Apakah dia mewakili memang yang menonton untuk mengatakan itu sudah benar-benar pelanggaran atau tidak karena dia netral. Atau memang dia pengen bilang bahwa itu tuh pelanggaran. Nah ketika kita dianggap tidak menyatakan itu enggak juga sih kita kadang-kadang sering ngomong kok. Dan sekarang gue sering bilang malah gue kemarin dibully. Saya beberapa kali nonton Liga 1 emang dibilang sih misalnya kayak menurut kami itu salah gitu. Baik, sekarang udah begitu. Iya. Dan sekarang akhirnya kan dibully juga. Yang gue bilang, masa lu nyuruh situ kena kartu kuning katanya. Kan gue bilang, ini seharusnya kartu kuning gue bilang. Menurut saya. Kan dibully juga. Hei, ntar kalo gue pake logatnya ketahuan. Jadi itu. Logat apa bang? Logat yang mengatakan itu klubnya gitu. Jadi ya udahlah gue pikir kena biarin aja gitu. Oh iya. Oke berikutnya dari Wong Matung. Tutorial kuat mental diantam ethers dong bang. Tapi ini bener nih ini pertanyaannya bang silahkan kasih tips bang. Siapa tau nih anak-anak yang baru mulai ini terus dihujat dan apa-apa terus kemudian drop. Iya karena gak sama orang bisa mentalnya. Bisa bertahan. Hanya Yong Lex dan Bang Fahli. Salah apa ya. Ini kan duit nih. Nah ini duit nih 20 ribu ya. 50 dong. Ini 20 kan? Iya. Wah ini langsung praktik ini. Iya kan? Ini pesulap hitam ya. Oke. Kalau orang yang ngerti. Akhirnya bukan anak kecil nih. Gue kasih lu ini yang lebih mulus sama ini yang lecak begini. Lu akan pilih yang mana? Yang sana. Lecak. Karena? Nilainya. Nilainya lebih gede dan masih bisa digunakan. Iya. Nah gue pengen ngomong tentang identitas sama value gitu. Kalau lu yakin value lu adalah sekian. Mau lu dianggap haters lu jelek. Mau lu dianggap haters lu brengsek. Mau lu dianggap haters lu gak berguna. Tapi lu percaya sama value lu yang segini. Lu gak usah pusingin mereka yang merendahkan lu. Lu gak usah pusingin mereka yang nyelak lu. Karena lu tau value lu. Gimana caranya lu tau value lu? Ya lu harus kenal diri lu. Dan lu harus convince. Bahwa lu tuh punya nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ini bukan cuma buat orang-orang tertentu. Ini buat semua orang. Lu punya keunikan sendiri. Lu punya identitas sendiri. Jangan ngumpet dan jangan minder dengan segala macam identitas palsu yang ada di sosmed. Yang pengen difoto dengan sempurna. Yang pengen penuh dengan kegelamoran. Yang hidupnya selalu bahagia. Yang jauh daripada prahara. Yang harmonis sekali. Kita gak pernah tau aslinya seperti apa. Jadi kalau lu dibilang lecek. Lu dibilang jelek. Lu dibilang gak berguna. Lu harus tanggung jawab sama diri lu sendiri dulu. Gak bisa karena lingkungan. Gak bisa karena orang tua. Gak bisa karena pasangan. Harus dari elunya sendiri dulu. Mencintai diri lu. Yakin dengan value diri lu. Maka semua ungkapan haters lu itu. Akan bisa lu overcome dengan. Proof them wrong. Ketika lu yakin value lu. Dan akhirnya lu bisa tunjukin nilai itu ke orang. Lu gak perlu jawab satu-satu. Lu udah bisa buktikan. Bahwa mereka salah. Dan mereka akan ngeliat sendiri. Dan mereka akan mulai. Akhirnya malu untuk. Memberikan komentar lagi ke lu. Karena dia udah liat diri lu sendiri. Bahwa. Tetep kuat ya. Kayak gitu. Oke sahabat super. Ya. Itu dia tadi. Itu dia media banyak yang. Merasa menyesal mau wawancarai gue. Karena mereka berharap gue akan. Seperti yang di televisi. Oh tidak dong. Dengan semua perkataan-perkataan gue. Media emang ada gitu. Banyak. Karena pada saat. Bahkan mereka tau itu kan pekerjaan. Gak juga. Gue diwawancara misalnya infotainment atau apa. Bang jawabnya dengan yang kayak. Yang lu siaran dong. Ya elah biar. Gue akan bilang. Loh kalau gue aslinya ya gue begini. Gue bilang. Itu pada saat gue dalam pekerjaan gue. Tampol bang. Jangan dong. Jangan. Karena dalam ajaran gue itu. Apabila kau ditampar pipi kiri. Maka dikasih pipi kiri. Kau pikir-pikirlah dulu. Eh gak gitu. Nanti orang bilang. Ayatnya gak gitu bang. Jika kau. Ditampar pipi kiri. Berikanlah pipi kiri. Nah itu dulu. Gitu dulu. Tapi bukan berarti. Lu ditampar terus kasih libu gini lagi. Iya. Bukan. Itu intinya adalah. Kasih. Gitu kan. Dan gue harus belajar tentang itu juga. Karena gue basically gue emosional orangnya. Makanya bini gue bilang. Ketika liat komen-komen sosmed. Kok lu bisa tahan ya. Ngeliat sosmed begitu. Gue aja nih baca. Udah males. Kata dia gitu. Karena gue. Tanya ada di lapangan bola. Tanya wasit yang pernah main pasti. Gue paling banyak kartu merah. Gue pernah main bareng. Paling banyak gaprak orang. Paling banyak nampol orang. Di lapangan paling. Nah pokoknya gitu lah. Kalau gue di lapangan gitu. Jadi. Akhirnya gue cuma bilang bini gue. Masalahnya mereka inilah. Yang bisa memberikan kita. Ini rumah. Mobil. Dan segala tabungan ini. Jadi mari kita tanam mereka. Kalau memang perlu kebencian itu ditanam oleh mereka. Tapi bisa menghasilkan buat kita. Kenapa enggak. Disitulah kasih pipi kanannya. Disitulah kasih lagi. Ini gue kasih lagi. Yang penting muncul abis itu rezekiku kan. Karena ada juga yang mengatakan kan. Kalau engkau direndahkan atau di apakan. Itu malah rejeki buat lu kan. Ada. Jadi. Hukum itu pasti tetap berlaku. Mamat. Iya. Mantap. Kadang disitu lu emang berbakti doang. Karena dua hari kemudian tiba-tiba lu dapet rejeki kan. Tapi sering begitu sih. Sering kan. Makanya saya percaya hal-hal yang di luar itu sih. Iya. Gitu Mak. Luar biasa sekali. Oke udah kita tutup udah. Belum. Belum. Kasih dulu. Udah dapet ilmunya. Oh ada FUT. Oh ada. Ini kita ada oleh-oleh buang. Buat. Bang Valen. Yang di ternyata. Baca yang namat ada apa? Ini lah dia. 89. Indonesia. Valentino Simon Jutak. 99. Komentator. 1982. Liverpool FC. Sebentar lagi pencet pelatih. Hei. 1982 itu tahun lahir gue. Iya. Dari lahir sudah memilih menjadi Liverpool. Oh gue kira ini. 1892 lahirnya LFC. Beda lagi ya. Kebalik. Kebalik. Oh lu lagi ngeles. Enggak. Enggak kebalik. 1982. Sejak lahir. Ya ampun. Kok bisa perhatian gitu sih. Lah iya. Ya ampun orang awalnya gue AC Milan. Terus terus. Oh iya. Sepak bola seratus. Oh iya. Seratus sepak bola. Tidak terhingga. Jepret. Tah. Hah. Iya kan. Iya. Iya. Tidak terhingga. Ya. Magister hukum. Dan juga. Ijasa masih di. Jaminan di bank. Yang gue ambil. Apa? Saya kira masih di kampus berarti belum revisi. Ini dong apa tesis dong ya. Cuman dulu gue 5 juta. Minjem duit di bank karena gak punya duit. 5 juta dulu gue gak punya duit. Akhirnya gue gadein. Karena tidak akan berguna juga. Hehehe. Haram. Ini aja. Komplah. Kan tidak berguna di pekerjaan sekarang bang. Bang bang. Parah. Emang salah yang ngomong gitu. Parah. Parah. Ini yang gue terharu nih. Kok bisa tau. Penganalisa orang bersertifikat. Ya. Kita riset bang. Riset bang. Lu doang yang riset pekawek kita. Ini yang tidak pernah dibahas. Amat channel manapun juga. Dan kita bahas itu. Ini. Kita juga riset. Karena ini ada ilmunya. Ya. Itu psikologi bukan sih? Psikologi terapan. Jadi gue certified behavior analyst. Jadi gue belajar bahasa tubuh. Gue belajar apa yang lu pake. Itu gue tau karakter kepribadian. Nah coba. Kita tes. Di episode berikutnya. Lu salah. Udah ilangin lu. Di episode berikutnya. Oke oke oke. Silahkan lo polen di tanda tangan dulu. Di tanda tangan. Silahkan di mana saja. Jangan di bedera bang. Bang jangan gitu lah. Disini bang. Bang. Man. Mendera mat. Mendera. Bener. Iya. Coba mat nyanyi Indonesia Raya. Indonesia. Sampai part 2 nya gak? Yang ada ini 2 nya. Saya hafal. Abang belum tentu hafal. Coba. Coba. Gue udah jelas. Gue buktikan di TV. Coba part 2 nya aja. Mulai dari part 2 nya. Part 2. Indonesia tanah yang mulia. Iya yang part 2 nya. Iya part 1 aja dulu nyanyi. Ya elah itu doang Indonesia. Sudah kesan. Percaya kita. Percaya kita. Percaya kita. Orang mau pecara terus ya ini. Ya. Ya. Oke. Kita juga masih ada. Oleh-oleh satu lagi. Satu lagi. Kita banyak jadi disini. Disini. Ini dari Reors. Reors. Ya memberikan silahkan dipakai untuk apapun itu. Reors. Reors makasih Reors. Ya terima kasih. Emang ngomongnya Reors? Iya Reors. Oke. Reors. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Kayaknya waktu itu pernah approach deh. Kemana-mana. Budget kurang masuk ke gue. Masa sih. Ini spesial khusus. Enggak lah bercanda belum. Belum pernah approach. Yang lain. Tolong gak. Tolong Reors kasih somasi udah menghina nih. Enggak lah. Sangat affordable ya. Iya. Harganya. Ada mana? Masih ada. 179. Oh iya itu lah. Kualitasnya bagus pak. Jadi ngundang gue tuh harga kaosnya. 179. Itulah harganya. Yang tadi ngomong value. Inilah value saya. Dikasih kaos udah seneng. Aduh ya Allah. Oke. Bang. Sehat-sehat bang. Terima kasih bang. Ini mau closing. Iya. Aku liat kau ya. Setiap ada episode sini kau selalu ada. Iya dong. Jadi aku tau bahwa disini bayaran paling bagus buat kau berarti ya. Karena di tempat lain gue udah survei. Lu selalu. Tidak pernah bisa muncul dimana-mana. Lu. Tapi disini gue liat semua episode mau di warung. Mau di depan ruko. Mau di dalam. Oh bukan. Itu beda channel. Hei. Tidak reset. Tidak reset. Tidak reset. Oh itu beda ya? Anda reset dong. Oh itu beda channel. Beda channel. Oh berarti bayarannya juga gede ya. Bentar bentar ya. Kalau ngomongin value saya punya 3 podcast ya. Betul. Yang satu membahas politik. Yang satu membahas olahraga. Yang satu politik lagi anjing. Betul. Berarti yang sama Justin bukan disini? Bukan. Disini juga. Disana juga. Oh jadi kau ambil dua-duanya? Iya. Oh beda ini. Oh berarti emang bener-bener podcast terbayaran kau ya. Lah bukan. Masa sih masa udah sama tamu yang sama masih lu ambil lagi di channel yang berbeda? Kita ngomongin hal yang berbeda. Disana kita membahas politik dalam sepak bola. Disini? Disini kita membahas analisa-analisa. Politik juga sih. Hebat amat. Hebat amat. Enggak. Enggak. Thank you Matt. Udah undang. Terima kasih. Terus semoga bahagia. Itu yang paling penting sih. Itu yang paling penting. Jadi ethers mau yang pro mau yang ethers yang penting. Amat tetap di tengah-tengah dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan melalui hati amat. Karena berbahagialah dulu maka hari ini akan indah. Itu apa tuh? Jangan nunggu hari ini indah dulu baru kau berbahagia. Jadi bahagia itu adalah keputusan. Itu kuat apa ya? Alkitab nih saya takut salah nih. Nah ini kan soalnya amat bahasa Alkitab. Itu kuat. Itu kuat. Itu kuat. Oke oke. Siap. Siap. Terima kasih. Salam buat teman-teman di Jepret. Makasih. Lancar terus kerjaannya. Sukses terus. Dan kalau begitu saya Mamat Alketiri pamit. Ripan Predator pamit. Inilah dia. Valentino Siman Junta. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.